Sehat Pak Untuk mempersingkat waktu Saya ingin tahu Kami sudah mengetahui bahwa Saudara adalah Saksi yang mencabut Laporan Atau pemeriksaan Baik di kepolisian Maupun dulu di pengadilan Betul? Tanggal berapa Saudara mencabut Laporan itu yang secara resmi di kepolisian? Tanggalnya saya lupa Pak Tapi Saudara tuangkan dalam bentuk BAP? Sudah Dalam bentuk BAP ya? Ya sudah Pak Ini adalah satu kesempatan Yang diberikan Untuk mencabut keterangan di pengadilan dulu Melalui forum resmi ini di pengadilan Jadi kalau kemarin kami masih menganggap Hanya wacana saja Tapi hari ini Untuk mendengar kesaksian Saudara Liga Akbar Kami ingin Saudara lebih fokus dan tidak berubah-ubah ya? Ya Pak Baik Saudara Liga Akbar Apa yang Saudara ketahui tentang kasus tersebut? Sebelum Saudara mencabut laporan Mulai dari tanggal 27 malam Jam 22 Yang Saudara ketahui Dan Saudara di mana saat itu? Yang saya ketahui itu adalah keselakaan Pak Dan saya waktu tanggal 27 malam itu Saya ada di warung SMA 4 Jam berapa Saudara di warung SMA 4? Dari sore jam 4 sampai jam 11 malam Oke itu Keterangan Saudara hari ini adalah sama dengan keterangan Saudara waktu di BAP atau sudah berubah yang sekarang? Masih sesuai BAP Yang 2024 Nah kemudian perbedaan antara Keterangan dahulu dengan sekarang Apa yang Anda ingin sampaikan? Tolong Saudara jelaskan kepada kami di depan yang mulia Kalau dahulu itu kan Seolah-olah saya ada disitu Pak Tapi sebenarnya saya gak ada disitu Dan tidak tahu kejadiannya Kenapa bisa Saudara yang dipilih menjadi saksi? Siapa yang menunjuk Saudara jadi saksi? Siapa yang mengarahkan Saudara jadi saksi? Saya itu tidak mengerti Saya dimintai oleh Pak Rudiana Waktu itu Hanya keterangan Soal pakaian, motor, dan helm saja Apa kaitan Saudara dengan Rudiana? Apakah ada hubungan Pak milik, kekeluargaan Atau dikenalkan oleh orang lain? Tidak ada hubungannya sama sekali Pak Hanya kenal dari almarhum Eki Eki Siapa yang mempertemukan Saudara dengan Rudiana? Dalam bentuk panggilan atau Ada yang membawa Saudara ke kantor polisi? Dalam bentuk panggilan Telepon Yang menelpon siapa? Pak Rudiana Oke Itu tanggal berapa? Saya lupa itu Pak Berapa lama setelah pembunuhan? Setelah tanggal 27 Agustus? Ada dua minggu lebih Oke Dimana Saudara ketemu Rudiana? Saya dijemput di depan rumah Depan gang Di depan gang Oleh Rudiana? Iya betul Kemudian Saudara dibawa kemana? Saya disuruh ikut Bicara empat mata Pak Empat mata? Iya Keliling kota doang Gimana? Keliling kota doang Pak Oh yang nyupir si Rudiana? Iya betul Oke Kira-kira berapa lama Proses perjalanan Saudara dengan Rudiana? Oh hanya sejam Satu jam? Iya Apa yang Saudara dapatkan? Yang Saudara bicarakan ketika berada di dalam mobil Keliling-keliling kota tersebut Bapaknya Almarhum itu menanyakan Pernah ada masalah dengan siapa? Saya jawab dengan Rivaldi dulu Almarhum itu menjelaskan Kenalkan ini sama foto Lewat HP Foto siapa aja? Foto Rivaldi saja Pak Iya Foto Rivaldi Saya menanyakan Emang ada apa? Terus dia jawab Saya ada masalah Ini bakal ribut sama dia Cuman saya gak tau masalahnya apa Di samping itu juga ada ibunya Ibunya pun menanyakan sama saya Pak Ibunya Eki? Iya betul Di dalam mobil? Bukan di dalam mobil Pak Di rumah ini Oh di rumah Lagi di rumah menanyakan Ah ada masalah apa? Saya juga gak tau Ibunya Almarhum menanyakan Almarhum Eki Dia pun gak jawab Bikin Akbar Ini saya mau menekankan Bahwa keteranganmu itu sangat penting Dan sangat merubah kronologi Peristiwa pidana ini Apakah kamu masih bertahan Dengan berita acara Atau pemeriksaan Pada tahun 2018 Lalu atau Sudah mencabut dan mengaku Itu adalah satu kebohongan? Sudah mencabut Pak Mencabutnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Kalau dulu itu kan kebohongan ya Kalau sekarang Yang sejudur-judur Pak Apa? Yang sejudur-judur ya Pencabutan yang kami dapatkan itu Dari berita Bahwa Adik Bakbar Pada saat pemeriksaan Di Polda Jawa Barat Mencabut keterangan Yang dibuat 2016-2017 lalu Betul itu? Betul Pak Dan kemudian kami Melihat tayangan Di NUSTP Dalam acara Rakyat Bersuara Saudara diwawancara oleh Aiman Dan saudara mengakui Bahwa itu adalah Satu kebohongan Dan mereka yang saya dirudi Iyana Betul itu? Kalau itu Saya bukan Arahan oleh Rudiana Pas di penyedikan Kalau kesaksian kan dimintai oleh Pak Rudiana Waktu itu Coba Saudara Saudara Dipertemu dengan Rudiana Tujuannya untuk apa? Untuk dimintai kesaksian Saksi Saudara sudah mencabut Laporan Atau keterangan Saudara baik di pengadilan Maupun di BAP Betul? Betul Tentunya ada penyebabnya kan? Ya betul Karena tidak sesuai dengan Fakta dan kenyataan Begitu? Ya betul Pak Apa yang tidak sesuai fakta Dan apa yang faktanya Tolong saudara jelaskan Kepada kami Di depan yang majlis hakim Yang faktanya itu Emang saya tidak ada Di saat kejadian Yang tidak faktanya itu Ya Orang berpikirnya Saya ada di situ Pak Artinya Ketika Saudara membuat Berita acara itu Apa yang saudara katakan Dari kebohongan itu Kan kalau misalnya saudara Tidak ada di situ Berarti tidak ada cerita Apa-apa ya Ya betul Pak Pada kenyataannya Saudara ceritakan bahwa Ada kejar-kejaran Ya Ada lempar-lemparan Ya betul Pak Itu termasuk yang saudara Cabut Ya itu yang saya cabut Pak Baik Waktu itu Saudara sempat di BAP 2016 ya di BAP Siapa yang dampingi waktu itu Tidak ada sama sekali Pak Siapa yang mengarahkan Isi BAP-nya waktu itu Sehingga ada cerita Bahwa ada kejar-kejaran Dan lempar-lemparan Penyidik Pak Penyidiknya namanya siapa Saya lupa Ada Rudiana waktu itu Oh saya ingat saya Saya tidak bertemu Pak Rudiana di situ Tapi ada teman saya Dua itu Dia bertemu katanya Intinya itu arahan Rudiana Tidak tahu Ya maksud Anda Saudara mau mengatakan Bahwa ada peristiwa Yang tidak sebenarnya Terjadi yang Anda alami Dan tidak Anda ketahui Kenapa bisa ada tulisan Seperti itu Di berita acara itu Awalnya kan saya tidak tahu Isi BAP para saksi ini Pak Terus saya di Jemput di rumah Tiba-tiba Saya diperiksa Di kantor Oh iya-iya aja gitu Saya menolak Pak Menolak Tapi kenapa Faktanya ada di tulisan tersebut Ataupun di pengadilan Tetap dipaksa Dia bilang katanya Ini gak usah bohong Kamu ada di situ katanya Ada ancaman Ancaman atau teror Atau intimidasi Hanya bilang begitu saja Berarti kamu dalam keadaan terancam Dan ketakutan Begitu Pasti Pak Apa yang membuat Moral Atau hati Kamu Sehingga kamu Punya niat Untuk berkata jujur Oh saya tidak mau fitnah Pak Pasti dosa besar itu Pak Setelah 8 tahun Kamu menyembunyikan fakta itu Berbohong Kemudian menyadari bahwa itu adalah fitnah Pasti Pak Kamu gak tahu Kamu gak tahu bahwa resiko Kamu melakukan itu Ada resiko Ancaman pidananya Tidak tahu Pak Ya Bagi kami Kamu adalah satu upaya yang terbaik Dan tidak kami persoalkan Yang penting disini adalah kejujuran Pada hari ini Kamu bersedia mencabut semua di depan majelis Apa yang kamu Bersedia Pak Majelis Saudara saksi Menyatakan bahwa semua keterangan itu Diungkapkan di depan ini Bahwa menyatakan apa yang diserangkan oleh Liga Akbar Pada tahun 2017 Adalah tidak benar Dan Liga Akbar tidak berada di TKP pada saat itu Betul Liga Akbar? Betul Pak Demikian Terima kasih Saudara saksi Saudara saksi apakah mengenal Saudara sakit atau? Tidak Pak Tidak pernah Tidak Pernah bertemu setelah sebelum ini? Waktu di Polda aja itu Di Polda? Iya Dalam acara apa bertemu di Polda? Pemberitaan Di tahun kapan? 2024 2024? Iya Saudara saksi kami membaca putusan Dimana ada keterangan saudara saksi Pada perkara Nomor 4 Di halaman 46 Sampai dengan halaman 40 48 Keterangan ini kan sebelumnya diambil dari Saudara saksi ketika proses penyidikan Diambil Apa namanya keterangannya oleh penyidik Dalam Bentuk di Berita acara Pemeriksaan Atau BAP Ketika Saudara saksi Di BAP oleh penyidik Apa yang saudara saksi sampaikan ketika tahun 2016 lalu itu? Yang saya sampaikan hanya Perihal Ada masalah dengan Rivaldi Dengan yang Isi BBM saja Pak Pak Ibu Kalau di dalam Putusan ini Saudara sampaikan Bahwa saudara Bertemu dengan Apa Bahwa Sekitar 30 menit Tepatnya jam 20.45 Muhammad Ristirudiana Alias Eki Dan saudari Fina Almarhumah Meminta saksi untuk mengantaranya pulang Ke rumahnya di Ahlur Musari Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Ini Benar gak keterangan? Tidak Pak Ya pertanyaan saya Bagaimana keterangan ini Bisa keluar dari Bulut saksi? Ya karena paksaan Pak Saya juga takut disitu Dipaksanya itu Sebelum saksi Menjadi saksi di persidangan Atau Ketika saksi memberikan keterangan saksi Di penyidikan? Di penyidikan Siapa yang memaksa? Penyidik Pak Penyidik yang memaksa? Ya Saudara Saksi Apakah saudara Mendapatkan surat panggilan Ketika di penyidikan? Tidak ada Pak Saya dijemput di rumah Dijemput di rumah Yang dijemput siapa? Ada tiga Rekan Bapaknya Almarhum itu Tiba-tiba datang ke rumah Katanya mau ngobrol doang Sebentar Saya menolak dulu awalnya Pak Kalau hanya Ngobrol sebentar doang Di rumah aja Pak Gak apa-apa Bentar aja ikut katanya Pak saya masuk ke dalam mobil Saya masuk Disitu ada Tiga anggota Sama sahabatnya Almarhum Dua orang Saudara kenal ya Menjemput saudara? Tidak Pak Tidak Saudara tahu dari mana Bahwa menjemput saudara itu polisi? Dia mengatakan Pak Saya rekan Bapaknya Almarhum Dia mengatakan apa? Saya rekan Bapaknya Almarhum Teman Bapaknya Almarhum Kemudian saudara Dibawa oleh Polisi itu Ketor polisi Ke Polres Iya betul Kemana? Ke Polres Taca Pungkota Sampai di Polres Taca Pungkota Kemudian apa ceritanya? Sampai disana Saya disuruh Nunggu di tempat Kayak Aula Bertiga Sama sahabatnya Almarhum itu Berdua Pak Bertiga Ada sekitar sejam Atau Sejam lebih lah Saya nungguin disitu Terus hanya saya yang dibawa Di periksa Oke Siapa sahabat Almarhum itu? Verdi dengan Satrio Verdi dengan Satrio Di BAPT juga tidak? Tidak Pak Tidak Cuma saksinya di BAPT Tidak di periksa Hanya saya saja Ya Saksinya di BAPT Ketika dilakukan pemeriksaan Oleh penyidik Ada proses saya jawab tidak? Ada Ada Apa yang ditanya Dan apa yang diterangkan Saksi ketika proses Di pemeriksaan oleh penyidik itu? Yang ditanyakan itu Pas peristiwa Pelemparan batu Pengajaran Dan penariakan itu Dia menanyakan Siapa yang ada disitu? Katanya Saya menolak itu Pak Ya Pak saya gak ada disitu Ya Dia tetap menjawab Ini ada yang bilang kamu disitu Saya jawab lagi Siapa Pak orangnya? Saya bilang Tapi dia tetap tidak percaya Pak Ya Akhirnya suruh memilih dua orang itu Pak Kemudian? Kamu kan kenal katanya sama Ucil Saya gak kenal Pak Ucil itu siapa? Rivaldi Ya Saya bilang Saya gak kenal Pak Hanya tahu dari foto saja Udah gak usah bohong katanya Ya Karena ada yang bilang kamu disitu Ya tetap bilang begitu Ya Ya Ketika Berita acara itu selesai Kan biasanya kamu diminta membacanya Dan menelit tangan Ya Kamu apakah membaca lebih dahulu Sebelum menelit tangan? Membaca dahulu Dan saya menolak Pak waktu itu Kenapa menolak? Karena keterangan itu pasti bohong Pak Saya menolak Hanya saya takut Tertekan Tidak tahu cara Memberhentikannya seperti apa Saya terpaksa Tekanan seperti apa yang kamu rasakan ketika itu? Maksud saya Ini pertanyaan saya Apakah Ada upaya memaksa kamu Terpaksa ternyata tangan? Ada ancaman? Atau seperti apa yang kamu rasakan ketika itu? Sehingga kamu menolak Dan kemudian terpaksa ternyata tangan? Saya tidak tahu Cara memberhentikannya seperti apa Dan saya harus kayak gimana Pak? Jadi kamu ternyata tangan saja? Ternyata tangan Waktu itu kamu umurnya berapa? 21 21 Ketika Di persidangan Ya Pada perkara nomor 3 Ada nomor 4 Ya Itu kamu Ada surat panggilan dari Jasa atau dari pengadilan Untuk menjadi saksi di Perkara itu? Ada Pak Ada? Ada Ada Tadi kamu sempat sampaikan Sebelum saya tanya ke tadi Bahwa kamu takut Takut Pak? Ya Ketika Sebelum memberikan keterangan di persidangan Ya Apakah ada Orang yang meminta Supaya kamu memberikan keterangan yang sama ketika diperjudikan Seperti apa? Ada gak? Tidak ada Pak Saya jelaskan dulu sebentar ya Pak Ya silahkan Pas Ingin dimulai persidangan waktu itu Kan disitu ada Ibunya almarhum Ada kakak saya juga Kakak angkat saya Hadir disitu Bertemu Pak Rudiana Dimana? Di depan Persidangan tepat Persidangan Bertemu Sempat bertemu Ya Di pengadilan ini? Ya Pak kak saya menanyakan Pak kenapa keterangannya Liga dibuat seperti itu? Lalu? Gak apa-apa aman katanya Kemudian? Saya bingung Pak Harus bilang sama siapa Ya Siapa yang mau percaya sama saya? Ya Udah begitu Pak Itu aja? Itu aja Ketika di persidangan kan ada Ada pengecara Ada jaksa Ada hakim Kamu kan ditanya tentang Apa yang pernah kamu sampaikan Atau Apa yang kamu ketahui Pertanyaannya Mengapa Yang kamu sampaikan Masih seperti Ketika kamu di Proses di penjidikan Saya takut Pak Persidangan itu kan tutup Tertutup? Tertutup Tertutup? Ya Tertutup Saya kira Ibunya almarhum itu Boleh masuk ke tempat persidangan Dan kakak saya bisa Bisa masuk Teman-teman saya juga bisa masuk Ternyata ini tidak bisa Pak Ya Bagaimana sampai kamu Bisa menyampaikan Keterangan Yang isinya Masih Tidak berbeda Tidak berbeda Dengan ketika kamu di penjidikan Masih itu gimana Pak? Kamu kan menyadari Bahwa berita acara Seti penjidikan itu Tidak benar Isinya Ya Begitu juga Kemudian kamu diundang ke pengadilan Untuk jadi saksi Dengar keterangannya Tetapi pertanyaan saya Mengapa Keterangan kamu Sebagai saksi Persidangan Masih seperti ketika Keterangan kamu Di penjidikan Ya saya takut Pak Itu pertama saya Masuk ke persidangan itu Saya gak tahu Harus kayak gimana ini Pak Lalu bagaimana Kamu menjawab pertanyaan Dari hak Saksa ketika itu Pengecara Mengikuti sesuai BAP Kamu mengikuti sesuai BAP Apakah Sudah ada yang selalu Mengarahkan Mengingatkan Supaya kamu mengikuti Sesuai BAP Mengikuti BAP Ya Ada tidak orang yang mengarahkan Mengingatkan Tidak ada Apakah kamu sebagai saksi Ketika itu menerima BAP Menerima Saliran BAP gak Ketika kamu jadi saksi Ketika itu Tidak ada Pak Tidak ada Saudara Ketika mendengar Saudara Almarhum Eki dan Kina Kesilakaan Dan berada di rumah sakit Apakah saudara Pernah membesuk Melihat Mereka di rumah sakit Melihat Pak Melihat Bagaimana kondisi Dari almarhum Dan almarhumah Almarhum Eki Eki itu Sudah banyak darah Di belakang kepala Keluar dari hidung juga Dari mulut Tangannya Sebelah sini Sudah patah Ke atas Iya Melihat pakaiannya juga Pencanaan jeans yang digunakan Emang betul itu Sepatu juga betul Di ruang jenasi itu Saya lihat helmnya juga Dengan sendalnya Pina juga Ada Begitu Saya lihat teman depannya Depannya lepas Pak Depannya lepas Depannya lepas itu maksudnya Kaca depan Dagu bagian dagunya lepas Bagian dagunya Bagian dagunya itu Menyatu dengan helm utama Atau bagaimana Seharusnya Seharusnya menyatu Seharusnya menyatu Itu kan full face Pak Kemudian dia patah atau terlepas Lepas Lepas Jadi kalau ketika Sepengetahuan Saudara saksi Helm full face nya Eki itu Ada bagian dagunya Ada bagian dagunya Masih utuh Ketika saudara saksi Lihat Helm Almarhum Eki Bagian dagunya sudah tidak ada Sudah lepas Selain di bagian full face nya Di bagian dagunya Apalagi di bagian helm itu Yang ada saudara saksi Lihat kayak berbeda Hanya lecet-lecet ringan saja Pak Ada lecet tapi Ada Ada lecet Ada Selama ini disampaikan Di banyak Pemberitaan Bahwa helmnya utuh Kalau menurut keterangan saksi Helmnya utuh atau tidak Tidak Pak Lepas bagian dagunya Ada bagian dagunya lepas Dan juga ada lecet-lecet Iya betul Saudara saksi Saudara saksi Diperiksa Di dua Perkara ya Ketika 2017 Ada Perkara 03 dan 04 Saudara saksi ingat gak Tidak ingat Pak Tidak ingat Ada Berapa kali dipanggil sebagai saksi Ketika persidangan 2017 lalu Satu kali Satu kali Iya satu kali Ketika di persidangan Satu kali dipanggil itu Ada berapa terdakwa yang Ada Sehingga saksi Dua atau Lima Lima Pak Oh lima Oke Berarti saudara saksi Hadir di perkara nomor 4 Tidak Ketika putusan 2017 Pengadilan negeri Serebut Oke Sekarang cukup Makasih Cukup yang mulia Terima kasih yang mulia Saudara saksi Saya pengen tanya tadi Masalah helm ya Penegasan aja sedikit ya Berarti tadi ada yang copot di depan Di belakangnya gimana Ada pecah retak atau apa Bagian belakang itu Hanya letak Letak Ya Seperti itu Kemudian saya pengen tanya Saudara saksi tadi Menyatakan bahwa Saudara dipanggil Satu kali ya Ke persidangan ya Satu kali itu terhadap Perkara Terdakwanya dihadirkan Lima orang ya Berarti atas perkara yang Terdakwanya waktu itu Sakatatal Saudara saksi Dihadirkan Waktu sakatatal tidak kok Saya semen sekali kok Tapi saudara saksi Tahu bahwa Saudara saksi menjadi saksi Perkara sakatatal Atau bagaimana Atau tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu ya Berarti saudara saksi Tidak tahu ya Kemudian Tadi saudara saksi Menyatakan tidak pernah Ada di tempat kejadian Ya betul Dan tidak pernah melihat Ada pelemparan ya Ya betul Berarti Saudara saksi apakah Pernah melihat Lakalan tas juga disitu Tidak Tidak ya Oke Kemudian tadi Saudara saksi melihat Mayat atau Apa Mungkin ke rumah sakit Melihat kondisi almarhum ya Saudara saksi Menyimpulkan bahwa itu Kejadiannya seperti apa Bisa menyimpulkan Tidak bisa pak Tidak bisa Oke Cukup ya mulia Terima kasih Cukup ya Termohon cukup Dari kuasa pemohon cukup Untuk Untuk Pemohon Sakat-tatal Bagaimana Keterangan dari Saksi ini Benar semua Atau salah semua Atau sebagian benar Sebagian salah Tidak tahu Tidak tahu berarti ya Saudara Oh ya Saudara gak tahu Atas keterangan ini ya Terima kasih Terima kasih untuk keterangannya Sudah selesai Baik bu Terima kasih Untuk saksi yang selanjutnya Kita bisa istirahat Mau istirahat sekarang Boleh Ya untuk saksi Saksi selanjutnya Setelah skor ya Kita lakukan skor Kita lanjutkan kembali Di jam setengah dua Ya Tidak di skor Diikutilah falsumpahnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Demi Allah Bahwa saya Sebagai ahli Akan memberikan Keterangan Keterangan Sebaik-baiknya Dan sebenar-benarnya Menurut pengetahuan Dalam bidang keahlian saya Silahkan duduk Jadi Saudara Dihadirkan oleh kuasa dari pemohon Silahkan dari kuasa pemohon Baik Terima kasih Majelis Hakim yang mulia Yang saya muliakan Bapak Komjen Polisi Pemohon Cukup yang terhormat Atau Nama saja lah Yang mulia Beliau-beliau depan Yang terhormat Bapak Susno Siap Dari kuasa pemohon Bapak Bapak Punya pengalaman Kurang lebih 35 tahun Sebagai Polri Anggota Polri Siap Di antaranya Pernah menjadi Penyidik Kapolres Kapolda Terakhir jabatan Sebagai kabar ekstrim ya Pak Siap Bapak juga pernah jadi Ketua PPATK Wakil Ketua PPATK Baik Pak Seperti terjang Bapak Dalam keilmuan pengalaman Sebagai pembicara di televisi Membuat kami Tim pengecara Dan Sakatata Dan keluarga Merasa mendapat Perlindungan Dan Keamanan Kenyamanan Karena komentar-komentar Pendapat-pendapat Ilmiah dan idealis Bapak Termasuk ketika Bapak Yakin sekali PBI Akan bebas Kemudian Bapak Menantang Beberapa Pengalukan Suatu seimbara Apabila bisa Membuktikan Bukti Pembunuhan Dan pemerkosaan itu Bapak akan Kasih hadiah 10 juta Betul Pak Bukan menantang ya Tapi gemes Mengajak Karena Kalau menantang itu Kan ada lawan Ini Seng ada lawan Mengajak Kenapa Bapak Begitu gemes Sehingga Bapak Ingin mengajak Orang membuktikan Apakah benar Sehingga putusan Dari tingkat pertama Sampai penyidikan itu Apa kira-kira Mengganjal Di hati Bapak Tentang pembunuhan Pina dan Ekip Di Cirebon 2016 lalu Sehingga saya Waktu itu Bapak Bukan menjadi kapolda Di Jawa Barat Karena Bapak jadi kapolda Di Jawa Barat Tahun berapa Pak 2008 saya kapolda Di sini Di Jawa Barat Sampai 2019 Tidak Pertengahan 2008 Saya pindah Jadi kabar Eskrim Kami lanjutkan Pak Apa yang membuat Bapak Begitu tertarik Bahkan Mengajak Untuk membuktikan Kalau saya lihat Bahasanya ini Kok yang lainnya Ada pro kontra Tapi Bapak tidak Begitu yakin Bahwa peristiwa ini Terjadi Dan ini adalah Pelaku-pelaku yang Hukum saat ini Kalau Ijin menjawab Yang Mulia Kalau saya Adakan ini Karena Saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten Ingat ya Cirebon Kabupaten Sudah Melaksanakan Pekerjaannya Dengan baik Dia Sesuai dengan Penyidikan Yaitu Adanya suatu Peristiwa Kemudian Peristiwa itu apa Pidana Apa bukan Dia simpulkan Itu bukan Pidana Kecelakaan Lalu lintas TKP Jelas Alat bukti Jelas Barang bukti Jelas Masa saya Membanta Polres Yang sudah Memutus demikian Kabupaten Sampai dengan sekarang Putusan Polres Kabupaten ini Belum pernah Dicabut Sehingga Tahu-tahu Di Cirebon Kota Ada pembunuhan Maka Saya bertanya Pertama Yang harus Kita ketahui Adalah Sebelum Bertanya Ada Peristiwanya Atau tidak Saya tanya Lukus Dilikti Dan Tempus Diliktinya Mereka Sudah Tentukan Tempus Diliktinya 27 Agustus 2016 Sekarang Baru Lukus Diliktinya Tempatnya Dimana Kalau Tempatnya Di Jembatan Pelai Oper Setahu Saya Karena Saya Kapolda Jawa Barat Itu Masuk Yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten Dan Itu Sudah Diproses Mereka Tentukan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Tidak Berat-berat Amat Untuk Menentukan Peristiwa itu Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Lalu Lintas Level Polsek Saja Bisa Apalagi Lalu Lintas Level Polres Itu Sudah Benar Menurut Saya Dan Saya Melihat Foto-foto Yang Ada Kemudian Saya Melihat Dan Membaca Berkas Yang Ada Untuk Pembunuhan Di Cirebon Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Saya Tidak Melihat Itu Ada Peristiwanya Di Cirebon Kota Kalau Di Cirebon Kabupaten Ada Makanya Saya Aja Daripada Kita Ribut Ribut Di Televisi Di Apa Apa Mari Buktikan Bahwa Itu Adalah Pembunuhan Dan Terjadi Di Jurisdiksi Cirebon Kota Saya Beri Hadiah 10 Juta Tunai Dari Uang Hasil Saya Jual Kopi Ditambah Uang Pensiun Halal Baik Artinya Bapak Sangat Memuasai Situasi Materi Dari Penjuan Kembali Yang kami Ajukan Hari Ini Walaupun Pertanyaan Ini Pertanyaan Pembuka Tapi Bapak Sudah Memberi Satu Pencerahan Yang Luar Biasa Buat Kami Pada Tanggal 27 Itu Terjadi Satu Peristiwa Yang Dimana Ada Tiga Lokus Delektinya Di Tiga Tempat Yang Menjadi Pertanyaan Kami Adalah Tiga Tempat Dimana Kabupaten Atau Kota Pertama Celakannya Itu Di Kabupaten Pada Tanggal 27 Tapi Pada Tanggal 31 Saya Ulangi Dulu Tanggal 29 Rudiana Turun Ke Polsek Rudiana Ini Adalah Ayah Dari Korban Eki Kemudian Alasannya Melihat Motor Tidak Rusak Sehingga Dia melakukan Satu penyisiran Secara Pribadi Tanpa Ada Surat Perintah Penyelidikan Kemudian Bertemulah Dengan Ayep Dan Dede Di lokasi Sekitar Tempatan Helper Helper Halun Kemudian Dede Di Integrasi Ditanya Katanya Melihat Sekelompok Anak muda Yang pada Malam itu Berkumpul Yang kami Ketahui Bahwa latar Belakang Daripada Dede Itu ada Rasa sakit Hati Ya Dede Aib Aib Serta Sakit Hati Karena Pernah Diteroyok Karena Ada Masalah Skandal Wanita Kemudian Rudiana Memberi Telepon Apabila Mereka Kumpul Lagi Silahkan Hubungin Kami Setelah Mereka Ada Kumpul Rudiana Bersama Dengan Tiga Orang Temannya Menangkapi Mereka Tanpa Ada Surat Perintah Penyelidikan Kemudian Melakukan Intokrasi Penganiayaan Penyiksaan Setelah Itu Dibuatlah Laporan Pidana Yang Artinya Ada Dua Laporan Pirdana Yang Pertama Laka Lantas Diposek Talun Dan Kedua Pembunuhan 338 Yang Dimana Salah Satu Yang Ditangkap Adalah Sakat Tatal Yang Disamping Kiri Kami Ini Pak Susno Apakah Tindakan Rudiana Melakukan Penangkapan Membuat Laporan Polisi Kemudian Melakukan Penyiksaan Sudah Memenuhi Standar Operasional Daripada Polri Sesuai Ketentuan Yang berlaku Saat itu Ataupun Saat ini Maaf Saudara Ali Menjelaskan Saya Kira Kemarin Apa Namanya Penasihat Hukum Sudah Ada Putusan Dari Pengadilan Negeri Bandung Untuk Perbuatan Upaya Paksa Penangkapan Penahanan Penyitaan Dan Ditambah Lagi Kita Berpegang Pada Hukum Acara Kita Saya Kira Tak Perlu Saya Jelaskan Lagi Itu Hal Yang Sangat Simple Tidak Semua Polisi Atau Poli Berwenang Menangkap Tidak Semua Anggota Reserse Berwenang Menangkap Yang Berwenang Menangkap Adalah Anggota Reserse Yang Diberi Surat Perintah Terkecuali Tertangkap Tangan Apa Itu Tertangkap Tangan Saya Tidak Perlu Uraikan Itu Sama Dengan Saya Ngajari Ikan Berenang Penasihat Hukum Lebih Tau Tertangkap Tangan Saya Kira Itu Jawaban Saya Salah Apa Benar Saya Tidak Menilai Itu Silahkan Dimilai Sendiri Apakah Peristiwanya Tertangkap Tangan Apa Tidak Apakah Dia Anggota Reserse Yang Diberi Surat Perintah Apa Tidak Saya Belum Pernah Menanyakan Jadi Standarnya Bukan Saya Hukum Yang Menentukan Baik Kami Lanjutkan Terkait Dengan Berubahnya Laporan Peristiwa Laku Lantas Ke Peristiwa Pidana Apakah Itu Dibolehkan Untuk Mendapat Dua Laporan Yang Walaupun Pada Akhirnya Berubah Dari Lalu Lintas Menjadi Peristiwa Pembunuhan Dan Pemerkosa Ya Ini Kan Peristiwa Kalau Yang Di Jembatan Play Oper Itu Sudah Jelas Diputuskan Oleh Polres Kabupaten Cirebon Sampai Detik Ini Kecelakaan Lalu Lintas Tunggal Nah Kalau Ada Pembunuhan Kalau Korbannya Sama Yang Ini Kecelakaan Lalu Lintas Tunggal Sudah Selesai Yang Ini Ada Pembunuhan Tunggal Tak Ada Pembunuhan Dari Perkosaan Tadi Korbannya Sama Ya Maka Saya Kembalikan Apa Bisa Korbannya Sama Peristiwanya Berbeda Lukusnya Berbeda Silahkan Dijawab Majelis Majelis Sakim Yang Akan Menyelah Apabila Terjadi Suatu Pemeriksaan Yang Mengejar Pengakuan Dengan Cara-cara Penyiksaan Dengan Cara-cara Kekerasan Intimidasi Menurut Pengalaman Saudara Saksi Ahli Apa Langkah-langkah Hukum Yang Dapat Dikenai Pendakan Terhadap Oknum Penyidik Ataupun Polri Tersebut Kita Sudah Menjadi Negara Yang Sangat Menghormati HAM Yang Kita Tuangkan Dalam Hukum Acara Kita Sejak Tahun 81 Kemudian Indonesia Telah Meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan Kemudian Di Dalam Peraturan Kapolri Tentang Apa Namanya Pelanggaran Tentang Norma Kode Etik Profesional Polri Hal itu Tidak Dibenarkan Tidak Boleh Sanksinya Apa Ya Sesuai Dengan Tingkat Pelanggarannya Ada Sanksinya Turun Pangkat Ada Sanksinya Tidak Boleh Mengikuti Pendidikan Kalau Itu Sudah Sampai Kepada Pidana Maka Selain Kena Sanksi Kode Efek Profesi Dia Akan Dipidanakan Jika Pada Masa Kepemimpinan Saudara Ahli Terjadi Hal-hal Seperti Ini Langkah Apa Yang Pengalaman Yang Pernah Dilakukan Terhadap Penyidik Dan Apakah Polri Itu Pasif Aktif Misalnya Membuat Satu Penyelidikan Atau Eksaminasi Atau Lain Sebagainya Ini yang Kita Tahu Pengalaman Selama Di Polri Ada Dua Pertanyaan Satu Jika Terjadi Pada Saat Saya Kalau Pada Saat Saya Bagaimana Jika Itu Tidak Mesti Pada Saat Saya Kalau Tidak Mesti Pada Saat Saya Itu Kan Sudah Ada Aturan Aturan Yang Mengatur Tentang Disiplin Polri Ada Aturan Yang Mengatur Tentang Kode Etik Polri Dan Polri Juga Berlaku Hukum Hukum Pidana Sipil Berlaku Juga Pada Polri Karena Polri Adalah Sipil Bukan Lagi Militer Atau Angkatan Pesenjata Dulu Diberlakukan Itu Dan Di era Saya Apakah Tidak Ada Saya Yakin Ada Tapi Tidak Terangkat Ke Permukaan Karena Indonesia Luas Sekali Dan Tidak Semua Pelanggaran Kode Etik Itu Sampai Ke Kabar Restri Kenapa Untuk Pangkat Tertentu Dan Pelanggaran Tertentu Itu bisa Diselesaikan oleh Level Kapolres Atau Level Kepala Direkturat Nah Pelanggaran Disiplin Atau Pelanggaran Kode Etik Yang Terjadi Di Baris Kode Etik Yang terjadi Baris Krim Campur Tangan Saya Tidak Berani Mengatakan Bahwa Se-Indonesia Tidak Ada Tidak Berani Sifat Sifatnya Kasuistis Kasus Perkasus Atau Secara General Atau Pertingkat Per Level Ya Itulah Cara Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Kalau Misalnya Terjadi Di Polres Dan Pelanggarannya Tidak Terlalu Berat Kan Ada Pelanggaran Kode Etik Biasa Sedang Berat Mana Yang Harus Sampai Pemecatan Kalau Sampai Pemecatan Maka Itu Sampai Ke Kapol Baik Kalau Seandainya Kasus Ini Terjadi Di Jaman Bapak Ada Dua Kasus Kami Dari Pihak Pemohon Penjuan Kembali Ingin Minta Dihadirkan Saksi Polisi Yang Mengolah TKP Prosedurnya Gimana Mintanya Ke Atasannya Dan Apa Dampak Buat Atasannya Yang Tidak Mendukung Atau Menghajirkan Atau Menghajir di Pengadilan Untuk Menjarahkan Bukti Awal Yang Memang Hanya Dimiliki Oleh Polisi Jadi Berapa Tiga Pertanyaan Satu Mintanya Kepada Siapa Sesuai Dengan Dia Itu Anggota Mana Misalnya Polres Kota Cirebon Kalau Polres Kota Cirebon Bisa Diminta Kepada Kapolres Cirebon Dengan CC Kepada Kapolda Dan Saya Yakin Kapolres Cirebon Tidak 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 Lansung Menyetujui Sebelum Dia Lapor Kepada Kapolda Nah Itu Posedurnya Apabila Pihak Polisi Baik Tingkat Polres Mupun Polda Tidak Menyerahkan Atau Memenuhi Permintaan Kita Dengan Latar Bawah Memiliki Bukti Apa Sanksi Buat Polisi Sesuai Dengan Urgensinya Urgensi Daripada Permintaan Karena Apa Saya Yakin Bahwa Kapolres Kapolda Apalagi Sampai Kapolri Ini Tadi Permintaan Dari PH Mereka Tahu Bahwa Berdasarkan Undang Undang Advokat Penasehat Hukum Itu Atau Advokat Adalah Penegak Hukum Yang Punya Kejudukan Sama Dan Permintaannya Harus Dihar Dipenuhi Tetapi Apakah Dipenuhi Apa Tidak Yang Berwenang Menilai Itu Kan Mereka Yang Diminta Urgensi Bagaimana Baik Sudara Saksi Dalam Permenanteka Kami Kami Salah Satunya Adalah Menyatakan Bahwa Penyidik Jaksa Maupun Hakim Lebih Mengejar Pengakuan Tersangka Pengakuan Pengakuan Saja Tanpa Didasari Bukti Bukti Yang Kuat Dalam Dalam Istilah Polinya Scientific Crime Investigation Nah Menurut Saudara Ahli Seperti Apa Kira-kira Yang Pantas Untuk Memenuhi Hasil Yang Sempurna Seperti Kita ketahui Bahwa Kapoli Mengatakan Kira-kira Pengalaman Saudara Ahli Seperti Apa Yang Pantas Dan Apa-apa Aja Termasuk Langkah Alat Bukti Apa Aja Yang Harus Sempurna Agar Tidak ada Lagi Keraguan Keraguan Masyarakat Terhadap Kasus Ini Baik Saya Tidak Akan Menjawab Spesifik Perkara Ini Karena Saya Menjawab General Pertama Alat Bukti Itu Tetap Berpegang Pada 184 KUHAP Itulah Standar Alat Bukti Kita Dan 184 Itu Antara Satu Sama Lain Harus Bersesuaian Kemudian Tadi Terkait Mengejar Keterangan Keterangan Pertama Keterangan Saksi Itu Tidaklah Berdiri Sendiri Seribu Saksi Pun Tidak Didukung Alat Bukti Lain Maka Dia Lemah Sekali Contohnya Kita Di ruangan Ini Kompak Bahwa Menyatakan Tidak Ada Layar Televisi Di belakang Mungkin Jumlah Kita Ini Tiga Ratusan Tetapi Faktanya Ada Berarti Kita Tiga Ratus Ini Bisa Kompak Di Dalam Kebohongan Tetapi Manakala Ada Alat Bukti Pendukung Misalnya Apalagi Alat Bukti Pendukung Itu Scientific Ada Rekaman Video Atau Ada Foto Walaupun Kita Kompak Mengatakan Tidak Ada Layar Televisi Tapi Faktanya Ada Apalagi Apalagi Hanya Sekitar Sepuluh Orang Misalnya Melihat Suatu Peristiwa Di antara Sepuluh Ini Sudah Ada Dua Tiga Orang Yang Berbeda Keterangan Masing-masing Tidak Didukung Alat Bukti Sientifik Atau Tidak Didukung Alat Bukti Lain Maka Keterangan Saksi Ini Semuanya Lemah Kalau selama ini Bapak jadi Kepala Polisian itu Untuk Standar Terpenuhnya itu Berdasarkan Hasil yang maksimal Atau yang penting Asal Jaksa P21 Limpakan aja Berkas Alhamdulillah Kalau pengalaman saya Ini saya tidak Berbicara Kasus ini Pengalaman saya Insya Allah Tidak Yang ditangani Mbak Bespolri Silahkan Ditanya Bagaimana Kita menangani Kasus Besar Senturi Bagaimana Kita menangani Kasus Besar Bomb Apa namanya CB Mario Bagaimana Kita menangani Kasus Kasus Teroris Yang bertarap Internasional Semua Kita lengkapi Dengan alat Bukti Sientifik Hubungan Antara Polri Dengan Kejaksaan Alhamdulillah Baik Hubungan Pribadi Baik Hubungan Kedinasan Baik Tapi Tidak Menyampingkan Bahwa Karena Baiknya Hubungan Itu Kita Akan Mengiyahkan Tidak Berkali-kali Kadang-kadang Kesel juga Dikembalikan Dikembalikan Tapi itulah Yang namanya Kontrol Yang dibuat Oleh Hukum acara Pidana kita Apa Apa sanksi Sanksi moral Ataupun Sanksi Hukuman Bagi Penyidik Yang tidak Memenuhi Prosedur Tersebut Sehingga Yang berdampak Dan yang Nama baik Mungkin Ketidak Profesional Polri Baik Secara Pengalaman Lupa sebagai Pimpinan Maupun Polri Pada umumnya Sanksinya Kalau tidak Memenuhi Alat bukti Ya pasti Ditolak Oleh beliau-beliau Ini Ditolak Nah Sanksi Kalau ternyata Kemudian hari Kalau Ini jika If Andai Andai Terjadi Kong kali Kong Antara Penyidik Penuntut Ya mungkin Sampai ke Hakim Ini kita Berandai-andai Jangan dikatakan Saya nuduh Ya jelas Masing-masing Institusi Akan memberikan Sanksi Polri Dia punya Kode etik Dan punya Propam Kejaksaan Saya yakin Ketat sekali Mereka Pengadilan Pun Dan kita Berharap Memang Harus Diberi Sanksi Kalau kita Mau menjadi Negara hukum Yang baik Apakah Hal ini Terjadi Ya bisa Saja Uang manusia Ini Andai Saya Tidak Menukit Pada satu Kasus Saya cukup Sementara Dilanjut Yang mulia Saudara Ali Kapolri dalam sambutan pada acara penutupan wisuda sekolah tinggi ilmu kepolisian Kamis 20 Juni 2024 yang dibacakan Wakapolri menyatakan bahwa perkara pina pembukian awal tidak didukung oleh scientific crime investigation Apa arti dari scientific crime investigation penyelidikan dan penyelidikan Scientific crime investigation itu adalah bukti pendukung yang tidak bisa terbantahkan Contohnya apa Sidik jari Karena sampai dengan sekarang Hampir 6 miliar penduduk dunia Tak ada yang sama Yang kedua Yang kedua DNA Itu diakui oleh dunia itu tak terbantahkan Bahkan DNA dari kita ini bisa diketahui sampai dengan apakah ada darah Eropa apakah darah Arab Yang ketiga tangkapan dari CCTV Kemudian berikutnya lagi hasil laborat Darah dan sebagainya Itu termasuk HP HP itu dia akan membicarakan atau memberitahu Dimana posisi seseorang pada waktu tertentu Jam tertentu Karena HP itu punya email Dan HP itu sinyalnya terhubung kepada sinyal BTS BTS itu tiang yang tinggi-tinggi Nah itulah yang digunakan oleh Poli Untuk nangkap seorang teroris Bahkan Apa namanya Gadu tempat kita ngambil ruang itu ATM ya ATM itu bisa digunakan scientific Tertangkapnya teroris besar Zaman saya Baris Krim dulu Karena dia sering menarik duit di ATM tertentu Dan kita pantau dari rekeningnya Bahwa rekening itu ditarik biasanya di ATM nomor sekian Kita cocokkan dengan layar itu kan ada CCTVnya Oh itu yang menarik Nah jadi teknologi-teknologi inilah yang berbicara Termasuk kimia forensik, fisika forensik Itu sulit terbantahkan Maka di Amerika atau negara-negara maju Yang pertama itu Dicantumkan bukan keterangan saksi Tapi physical evidence Jadi itulah yang harus ditemui Nah terkait dengan pernyataan Kapolri Kapolri adalah seorang pimpinan Polri Dia berbicara berarti dia mewakili lembaga itu Kapolri pertama Jelas tidak sembarang bicara Nah persoalan berikut Apakah pembicaraan Kapolri itu Karena tertuju kepada Kasus pinang Saya tidak menilai Tetapi silakan Dari penasihat hukum Silakan Pak Jaksa Silakan Hakim Menilai berkasnya Karena saya yakin Kita hadir di ruangan ini Tidak ada satu pun Yang punya niat Untuk menghukum Orang yang tidak bersalah Benar kan Termasuk penonton disitu Tidak ada satu pun Kita disini Yang berniat Untuk membebaskan Orang yang bersalah Sama saja niat kita Tapi mungkin sudut pandangnya Yang berbeda Ya silakan Dinilai berkas itu Apakah di berkas satu Ada tiga berkas ya Apakah ada Bukti sain titik itu Apakah ada sidik jarinya Apakah ada Tangkapan CCTV Apakah ada DNA Apakah ada hasil Laborat Ijirin untuk Stop Yang boleh ya Apa Set Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Bisa juga dilihat dari video, video belum tentu dari HP. Nah dari sana sudah hal-hal itu adalah saintifik, bisa juga dilihat dari kimia forensik atau fisika forensik. Kalau penguruh kita menggunakan fisika forensik, baletnya itu dilihat ulirnya berasal dari senjata yang mana. Nah jadi banyak sekali sebenarnya forensik- forensik yang bisa untuk membuktikan suatu peristiwa. Nah pertanyaan tadi menohok langsung pada kasus ini. Nah pertanyaan tadi menohok langsung pada kasus ini. Saya tidak akan menilai tapi silahkan dicek sendiri apakah di dalam berkas itu ada yang terkait dengan forensik- forensik tadi. Nah ahli, kasus ini kan kasus ini kan kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan adanya tujuh terpidana seumur hidup. Apa urgensinya penyidik dari pagi-pagi hari atas DED dan AIP telah dilakukan BAP Sumpah? Apa menurut pendapatnya? Baik. Sehingga tidak datang ke pengadilan. Baik, saya tidak akan langsung menohok kepada kasus ini ya. Kasus ini saya nanti tidak netral ya. Jadi setiap kasus apa pentingnya tadi terkait dengan masalah forensik- forensik tadi? Ya karena apa hasil kerja polri itu tidak ubahnya hasil kerja juru masa. Yang akan mencicipinya setelah dites di dalam oleh mungkin direktur oleh siapa tapi beliau-beliau ini. Yang akan bermain di pengadilan nanti beliau-beliau ini. Jadi untuk meyakinkan jaksa penuntut maka harus dilengkapi itu. Yang menyatakan harus itu adalah kami di dalam. Di dalam keluarga penyidik itu. Supaya berkas itu tidak bolak-balik langsung gitu. Bisa diterima. Kalaupun di istilah kami di P19 kan itu tidak terlalu sering. Untuk menambah keyakinan. Apa saja kegiatan dan temuan yang harusnya penyelidik dan penyidik dapat untuk merumuskan terjadinya tindak pidana pembunuhan sementara pada peristiwa yang diduga pembunuhan tidak ada saksi mata. Jadi begini pelajaran paling mendasar bagi seorang anggota reserse itu baik bintara reserse, perwila pertama, pamen sampai dengan senior reserse adalah definisi daripada penyelidikan. Baru definisi penyelidikan. Penyelidikan itu apa sih? Upaya yang dilakukan oleh penyelidik. Untuk apa membuat terang suatu peristiwa? Ini basic sekali. Peristiwanya apa? Kalau peristiwa ini adalah terjadinya ditemukan satu orang meninggal. Yang meninggal satu ya. Di jembatan flyover. Misal ya. Satu aja masih hidup. Oke saya tidak langsung ke kasus ini saja. Jadi peristiwanya dulu. Ada enggak peristiwanya? Setelah ada peristiwanya baru dengan alat bukti yang ada ditentukan peristiwanya. Itu pidana apa bukan? Di mana mencari alat bukti kami diajari yang namanya Tringles Evidence. Yaitu di TKP. Di situ ada korban. Di situ ada saksi. Di situ ada barang bukti yang lain. Seperti misalnya apa. Ada senjata. Ada sepeda motor. Ada helm. Dan sebagainya. Ada HP. Nah itulah yang nantinya akan berbicara. Membuktikan bahwa ini pidana. Kalau pidana. Pidananya apa? Jadi tidak bisa langsung ditentukan. Ada peristiwa. Misalnya peristiwanya ada penganiayaan. Atau ada penusukan. Baru dicari TKP-nya. Baru dicari alat buktinya. Itu tidak bisa. Kita akan kesulitan sendiri. Tidak mungkin peristiwa itu akan disebut pembunuhan ya. Karena untuk menyatakan pembunuhan harus tahu dulu peristiwanya. Polisi tidak mungkin dia akan katakan. Kecuali tertangkap tangan ya. Ditemukan misalnya jenasa. Entah dua, entah tiga. Dia satu tempat. Kemudian polisi tadi atau penyidik tadi akan mencari alat bukti di sekitar TKP. Apa alat bukti? Siapa saksi yang mengetahui? Kemudian saya katakan tadi ada enggak HP di situ, ada darah di situ, ada senjata di situ, segala macam. Kemudian setelah pulang ke kantor itu diolah. CCTV memberikan tangkapan layar apa. Kemudian dari barang bukti di situ menghasilkan sidik jari apa tidak. Nanti sidik jari itu akan dicocokkan dengan sidik jari lainnya. Baru dia tentukan setelah gelar perkara, oh ini pembunuhan. Baru dicari siapa pelakunya. Siapa pelakunya itu bukan ditangkap orang baru dicocokkan. Tapi dengan alat bukti itu kita bisa tahu, oh pelakunya ini. Sehingga kalaupun ada gugatan, pra-peradilan dan sebagainya ya tidak masalah. Karena sudah ditemukan alat-alat bukti yang mendukung bahwa dialah pelakunya. Dan ini amanat daripada UHAP kita yang mendefinisikan penyidikan. Adalah upaya membuat terang suatu peristiwa pidana apa bukan dengan alat bukti yang ada untuk menentukan siapa pelakunya. Jadi siapanya itu paling belakang kecuali tertangkap tangan. Bagaimana menurut Ali Jika sebelumnya atas korban tersebut telah disimpulkan bukan korban dari adanya pidana pembunuhan. Melainkan karena kecelakaan lalu lintas. Apakah pelakuan tindakan dari penyidik itu sama? Suatu peristiwa dikatakan kecelakaan lalu lintas tentunya tidak begitu saja ya. Harus ada alat-alat bukti. Alat buktinya apa? Ya bisa korban, korbannya bisa korban luka, lingan, bisa luka berat, bisa juga sampai korban meninggal. Kemudian di lokasi itu tentunya harus ada kendaraan atau bekas kendaraan atau kalau sampai meninggal mungkin ada darah dan sebagainya. Nah dengan itulah alat-alat bukti yang ada bahwa ini adalah kecelakaan. Dan yang mendefinisikan kecelakaan atau bukan adalah ahlinya. Siapa ahlinya? Yang paling tahu di polisi itu yang paling berpengalaman adalah personil lalu lintas. Kemudian lalu lintas tentunya tidak bekerja dengan sendirinya. Dia meminta fism. Kemudian dia bisa juga meminta yang namanya physical evidence atau methodology evidence. Misalnya sepeda botol tergores sekian banyak dan sebagainya. Nah ini dia bisa menentukan oh ini kecelakaan lalu lintas. Oh ini bukan pembunuhan dan sebagainya. Jadi itu harus dilakukan. Nah sekarang kalau bukan kecelakaan lalu lintas bisa saja misalnya ada peristiwa lain. Tapi untuk menentukan peristiwa lain tidak bisa ujuk-ujuk sama saja prosesnya. Baik kecelakaan lalu lintas maupun pembunuhan harus didukung oleh alat bukti. Dan alat bukti itu supaya tidak terbantahkan didukung dengan alat bukti oransi. Baik terima kasih. Saudara ahli, saya ingin bertanya. Karena saudara ahli sepertinya menghindar dari pertanyaan pada pokok perkara ini. Saya ingin bertanya ke hal yang umum dulu. Bila ada anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidani, apa yang harus dilakukan secara prosedur ini? Mohon diri ulangi, anggota masyarakat. Bila masyarakat, anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidana. Apa yang harus dilakukan? Atas informasi yang diterima itu, Polri selaku penyidik menerima informasi itu. Kemudian dia punya tolak ukur. Tolak ukurnya adalah alat bukti. Apakah peristiwa itu betul pidana? Apakah betul itu pembunuhan? Mau seribu orang yang berkata itu pembunuhan, kalau bukan dia yang berwenang, ya itu informasi. Nah informasi itu harus dibuktikan dengan alat bukti. Kalau tidak ada alat buktinya, ya Polri tidak boleh terbawa oleh informasi-informasi. Saudara Ali belum sampai sana. Belum sampai sana, belum sejauh itu. Jadi pertanyaan saya, ini masyarakat ada mencurigai terjadi peristiwa pidana. Dia harus melakukan apa? Lapor ke kondisi. Begitu Pak Ari. Jadi hukum di negara kita ini tidak berdasarkan kecurigaan, tapi berdasarkan pembuktian, standar pembuktiannya jelas. SOP bekerja pun sudah diatur di dalam guidance box kita, yaitu hukum acara. Silakan siapa yang merasa gitu, lapor. Ya, lapor polisi. Ya. Setelah dia lapor polisi akhir, apa langkah yang akan dilakukan oleh tiap polisian dari laporan tersebut? Pertama, menganalisa laporan itu, memenuhi syarat apa tidak, unsurnya sudah lengkap untuk melakukan tindakan-tindakan. Tindakannya apa? Tindakan penyelidikan. Untuk menyelidik peristiwa itu, setelah lengkap, ya minimal dua alat bukti, baru ditingkatkan menjadi penyelidikan. Sepengah tahun hari, kegiatan penyelidikan itu apa saja? Lingkup ruang penyelidikan. Penyelidikan itu sebelum dilakukan penyelidikan. Ya, lingkup kegiatan penyelidikan. Kegiatannya untuk ternyata, misalnya kamu kita mencari alat-alat bukti, menambah informasi itu masih dalam penyelidikan. Informasi yang kita terima, mungkin dari si Ah telah terjadi ini-ini, kan polisi kan harus mencari informasi-informasi lain, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa, segala macam lah, yang nantinya akan ditingkatkan untuk diperiksa menjadi saksi. Kalau sudah memeriksa saksi, surat pro justisia, itu sudah penyelidikan. Kapan menjadi penyelidikan? Ya, manakala sudah pro justisia. Kapan pro justisia? Kemanakala minimal dua alat bukti. Oke. Jadi, ahli, pada perkara ini, Aiktu Rudiana telah membentuk tim bersama Gugudumilar, Andi Saprudin, Gordi Irwanto, dengan melakukan mendatangi TKP Pelooper, kemudian mendapatkan informasi dari Adan Dede, kemudian melakukan mempindahkan penangkapan kepada delapan orang, Sudirman, Suprianto, Jaya, Eka Sandi, Hadisat Putra, Eka Ramadani, Adi, dan Sakatatal. Dan kemudian, menangkap mereka, membawa mereka ke kores kota Trebon, melakukan interogasi juga penyisaan terhadap delapan orang tersebut. Tanpa, ada, didahuli adanya laporan polisi, tanpa adanya surat perintah penyelidikan, tanpa adanya surat perintah penangkapan. Apakah perbuatan seperti ini dapat dibentarkan di kepolisian, di Polri? Saya tidak langsung menjawab karena ini sudah langsung ke kasus ya. Ya. Tapi apa yang benar terjadi kalau seperti itu, silakan dilaporkan kepada Polri. Dalam hal ini, apakah ke Polda, Jawa Barat, apakah langsung ke Mabes Polri, dan Mabes Polri harus bertindak atas laporan itu. Tapi secara general, secara umum, bukan pada menohok pada kasus Cirebon, bukan pada kasus Rudiana, bahwa ada, tadi sudah saya jelaskan kalau tidak salah dari awal tadi, tertangkap tangan dengan tidak tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan, itu siapapun boleh menangkap, diserahkan kepada yang berumah. Kalau tidak tertangkap tangan, ada aturannya, aturannya sudah saya jelaskan tadi. kan ahli 35 tahun menjadi penyidik. Pertanyaan kami, apakah hal seperti itu dibenarkan selama ahli menjabat, yang dijabatan terakhir kabarnya? Saya katakan bahwa apapun yang dilakukan, yang menyimpang dari UHAP, hukum acara, itu guidance book yang paling besar, termasuk menyimpang dari keputusan apa namanya, makamah konstitusi terkait dengan pendidikan, alat bukti, apapun yang menyimpang dari Kep Kapolri atau peraturan Kapolri terkait dengan masalah pendidikan dan pendidikan, ya tentunya tidak dibenarkan oleh siapapun, dimanapun, dalam liku Polri. Bukan hanya di Cirebon saja, seluruh, itu tidak boleh. Nah, mungkin kalau bagaimana terjadi di Cirebon, ya saya sudah katakan seluruh Indonesia tidak boleh. seperti itu. Nah, apakah mungkin hal itu terjadi yang namanya satuan yang besar, Polri itu 400 ribu lebih, gitu. Anggota risk krimnya 100 ribu lebih. Ya, mungkin saja. Saya tidak berani menyatakan tidak mungkin terjadi. Ya, semuanya serba mungkin, gitu. Ya. Pada perkara kakak Tatal ini, Pak Ahri, dari putusan yang ada bisa kita baca bersama. Sebagai tadi, mana Ali Sigung soal scientific trend investigation. Dipada tiga perkara, nomor 16, 3, dan 4, tidak ada bukti sidik jari. Tidak ada bukti DNA. Tidak ada bukti CCTV. Tidak ada hasil LED. Tidak ada hasil handphone atau percakapan. Tidak ada juga foto. Dengan banyaknya yang kosong dari scientific trend investigation ini, scientific trend investigation ini, kalau dalam posisi ahli sebagai penjidik, apakah perkara dengan perkara pembunuhan atau pemerkosaan yang tidak didukung oleh scientific trend investigation bisa naik ke tiket penyidikan? Pertanyaan ini karena sudah menohok pada kasus, tidak saya jawab, tapi saya yakin ini dicatat oleh yang mulia. Jadi biar yang mulia, yang mencatat, yang menuruskan pada itu. Saya akan berupaya untuk tidak sampai ke to the point kasusnya. Oke. Saudara ahli, apabila dalam suatu perkara pembunuhan, ada dilakukan oleh lebih dari satu orang, dilakukan oleh sepuluh orang, kita tidak sepuluh orang sebagaimana kasus, sepuluh orang, sementara ada tiga lainnya berstatus DPO. Pembunuhan itu kemudian dirumuskan sebagai 340 pembunuhan berencana, namun unsur perencanaan dan menstriah dilekatkan semua kepada DPO. Ketika tujuh tersangka diperiksa, sampai dengan proses kasasi, itu terbukti bersalah. Kemudian hari kepolisian menyatakan tiga DPO itu fiktif, sementara unsur perencanaan 340 ada pada 3 DPO termasuk mesra yang mufik. Atas hal tersebut, pendapat ahli apakah unsur 340 yang telah menjebloskan tujuh terpilihan lainnya itu masih terpenuh dengan dinyatakan oleh polisi sendiri bahwa DPO itu fiktif. contoh kasus contoh kasus pembunuhan itu kalau pembunuhan berencana kan ada peran masing-masingnya peran masing-masing itu A sebagai ini B sebagai ini kemudian untuk menentukan berat ringannya hukuman. Nah sekarang kalau pelaku utama justru otak daripada pelaku itu justru tidak ada atau fiktif yang lainnya bagaimana yang utama saja fiktif yang merencanakan fiktif ya ini pelaku lainnya fiktif juga tapi bukan kasus ini ya Jadi yang lainnya bagaimana itu seperti apa maksudnya ahli bisa dijelaskan ya pelaku utamanya yang gak ada yang berperan membunuhnya yang gak ada yang berperan rencana melanjutkan yang gak ada ya pelaku lainnya yang gak ada juga gitu kan Saya tambahkan apabila di satu kasus itu yang sudah dinyatakan terbukti dengan keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan yang memberatkan para tersakas hingga mereka menjadi terpidana kemudian para saksi diantaranya itu mencabut keterangannya dan menyampaikan keterangan yang dulu diberikan di ketika bersidangan yang membuat para pelaku dipidana adalah keterangan palsu apakah dengan hal ini peristiwa yang dinyatakan sebagai pesawat pidana itu masih dapat dipertanggungjawab atau mempunyai nilai akuntibilitas di potek penjadikan dan terpasok proses peradilan hukum acara kita telah memberikan suatu jalan satu gate gerbang kalau terjadi peristiwa seperti itu bagi siapa yang merasa dirugikan baik langsung atau melalui penasehat hukumnya advokat dapat melakukan kalau dia sudah punya kekuatan hukum tetap yaitu peninjauan kembali kalau belum sampai ke level itu kan ada pintu kasasi ada pintu juga banding jadi apa yang disampaikan tadi nah itu menjadi pertimbangan oleh majlis untuk apakah keberatan daripada tersangka yang tadinya sudah menjadi terpidana pada lepal mana itu untuk dipertimbangkan nah tergantung bukti-bukti yang diajukan serta dalil-dalil yang disampaikan oke saya ingin tanya saya tidak menyebut kasusnya supaya Alie tidak keberatan menjawab kalau pada suatu kasus pada suatu kasus tidak perkembangan pembunuhan saya tidak menyebutkan nilai dan nama termasuk juga di dalamnya ada pemberkosaan tetapi tidak dilukung oleh bukti sentifik berupa sidik jari berupa hasil lab berupa DNA berupa CCTV berupa hasil apa percakapan di handphone dan tidak ada juga bukti foto kamera apakah perkara seperti itu bisa atau layak atau menisaran untuk kemudian dinyatakan lengkap P21 kita nilai alat bukti yang lain urutannya 184 itu paling atas keterangan saksi apakah keterangan saksi itu simetris sama semua berarti dia tidak cacat setelah tidak cacat apakah keterangan saksi ini didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain kalau tidak bersesuaian dengan alat bukti lain apalagi satu sama lain sudah saling bertentangan maka keterangan saksi itu lemah sekali oke masih ada pintu berikut yaitu keterangan ahli nah keterangan ahli ini terkait dengan keahlian apa dia misalnya dia ahli di bidang fisika forensik yang akan melihat bulat bulat itu alur senjata dia menyatakan bahwa peluru ini berasal dari senjata ini maka itu bisa dengan keterangan ahli keterangan ahli tidak dicukup dengan itu dengan dia ngomong saja tapi harus didukung dengan keterangan yang lain dengan surat apakah keterangan yang lain lagi dengan keterangan terdakwah tapi kalau keterangan terdakwah sudah tidak ada atau dia tidak mengakui keterangan ahli tidak ada surat tidak ada yang ada hanya keterangan saksi keterangan saksi pun sudah tidak simetris tidak didukung alat bukti yang lain yaitu lemah namanya artinya tidak layak jadi dicantahkan P21 layak apa tidaknya yang menilai beliau-beliau ini karena yang akan bermain di lapangan beliau yang akan menghadapi yang mulia beliau yakin apa tidak gitu terima kasih aduk tambahan sedikit akhir sebagai mantan kabar reskrip disitu kan ada berbagai unit ada unit ini direktorat direktorat kita tahu bahwa kasus pembunuhan itu misalkan ditangani oleh reskrip om lalu di unit lain ada kejadian dia katakanlah unitnya narkoba lalu dia membawa yang diduga adalah pelaku diintrogasi lalu diukuli disiksa kemudian setelah disuruh memelaku dia kemudian membuat LP apakah dibenarkan secara aturan kepolisian menurut alis mantan kabar reskrip tadi sudah saya jelaskan bahwa yang tidak semua polisi berwenang menangkap tadi sudah saya ceritakan bahwa untuk melakukan suatu perbuatan itu sudah ada aturannya guidance booknya mulai dari hukum acara sampai dengan peraturan kepolis saya kira sudah baik cukup terima kasih cukup yang mulia silahkan selamat siang pak selamat siang terima kasih sudah hadir saya akan bertanya pak terkait penyidikan penyidikan ya pak yang ingin saya tanyakan yang menjadi penyidik ketika menerima pelaporan ya pak laporan dari masyarakat yang menjadi acuan menerima laporan itu apakah boleh semua warga masyarakat tanpa melihat apakah bisa sebagai jaksa kemudian saya mengetahui ada suatu tidak pidana saya melaporkan kepada polisi apakah diperbolehkan semua orang boleh melapor kalau mengadu tidak semua orang karena gelik aduan ada aturannya tapi kalau melapor itu siapapun boleh melapor ya pak baik kemudian ketika kita melakukan pelaporan kita melaporkan suatu peristiwa kepada polisian gitu kan apa saja persyaratan yang harus kita bawa apakah berikut alat bukti langsung kita bawa gitu kan karena kan pengetahuan saya ketika kita melaporkan sesuatu itu disana itu ada pasal apa yang dikenakan kemudian siapa saja yang menjadi saksi siapa pelapor begitu kan pak ya persyaratan apa pak yang harus dibawa untuk melengkapi pelaporan dari kami misalnya pelaporan dari masyarakat sesuai dengan kapasitas masyarakat kalau dia misalnya ada suatu kecelakaan atau ada suatu pembunuhan atau ada suatu pengendiaan dia kan terbatas sekali alat bukti atau pengetahuannya dia hanya melaporkan pak telah terjadi orang ditusuk di pasar nama yang menusuk saya tidak tahu nama yang ditusuk saya tidak tahu tapi kelihatannya tubuhnya tinggi di tangan kanannya ada tato nusuknya itu pakai belati rambutnya keriting kalau polisi nanya apa bukti yang anda punya lain lagi ya itu saja pak yang saya ketahui tidak masalah tidak masalah artinya dengan alat bukti yang demikian itu bisa melapor kemudian tadi bapak ahli sampaikan bahwa setelah mendapat pelaporan itu kemudian dilakukan penyelidikan dibuat tim penunjukkan penyelidik ya pak iya untuk tindak lanjut dilakukan penyelidikan betul setelah terjadi peristiwa itu selain bapak atau ibu yang melapor tadi ada lagi apa tidak yang melihat kemudian di tempat itu apa ia terjecer darah apa ia ada belati yang jatuh apa ia ada dompet yang tertinggal apa ia ada hp yang tertinggal nah ini dipumpulkan jadi tidak perlu yang melapor itu harus lengkap termasuk ada aturannya tidak perlu harus berpakaian lengkap bersandal jepit boleh terima kasih bapak nah terkait pelaporan tersebut ya ketika kita melakukan pelaporan artinya ketika masyarakat melakukan pelaporan kan diminta pasal-pasal yang dilaporkan oleh kita itu apa ya pak ya oleh masyarakat itu apa nah apakah pasal-pasalnya itu berdasarkan penyelidikan dari penyidi kemudian apakah bisa ada penambahan pasal atau pengembangan pasal pasal itu yang melapor itu kan misalnya ada orang jualan di pasarnya boro-boro dia tahu pasal jenis kejahatannya pun dia gak tahu jadi pasal itu tidak dimasukkan seketika itu yang penting dia melihat ada orang apa namanya tadi nempeling orang atau ada orang-nusuk orang apakah itu penganayaan apakah itu pembunuhan atau percobaan pembunuhan ya hasil pengembangan dari polisi setelah itu pun masih bisa berkembangan polisi kan koordinasi sama yang akan bermain di pengadilan dengan jaksa penuntut yang sudah ditunjuk benar gak yang sudah menentukan pasal ini dengan ini kan masih bisa berkembang baik artinya kan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik kemudian bisa timbul pasal-pasal baru atau pasal-pasal lain kemudian yang ingin saya tanyakan prosedur untuk kan kemudian untuk bahwa itu penyidik melakukan penyelidikan penyidikan di tingkat kepenyidikan kan ada yang namanya SPDP kemudian selanjutnya dikirim kepada kami yang saya ingin ketahui pak untuk menuju kepada SPDP yang dikirim kepada kejaksaan nah prosedural untuk maju ke sana itu apakah dilalui gelar perkara atau misalnya untuk menetapkan suatu tersangka itu apakah dilakukan gelar perkara mohon izin bisa menjelaskan harus karena penyidik ini kan pikiran satu orang kalau penyidik langsung melaporkan itu nanti kepala unitnya kasatnya enggak kerja harus gelar perkara tapi gelarnya sampai pada level apa tergantung perkaranya kalau perkaranya biasa-biasa mungkin cukup sampai di polres itu mungkin kasat dipimpin oleh waka polres kalau dia sudah perkaranya besar sekali mungkin dari polda turun wasdik polda turun tergantung baik terima kasih kemudian gini ahli apa prosedur ketika di daerah misalnya di suatu daerah ada suatu tindak pidana karena kami ada menangani beberapa perkara itu ada pelimpahan dari pores kepada polda Jawa Barat nah apa prosedur pelimpahan dari pores-pores kepada polda Jawa Barat nah apa yang apa yang menjadi tolak ukurnya kemudian apa yang menjadi persyaratannya terus mengapa harus ditarik oleh polda Jawa Barat apakah ada kriteria tertentu mohon dijelaskan oke jadi peralihan perkara bisa dari poldres dialihkan ke polda bisa juga dari polda diturunkan ke poldres semua mungkin nah pertama tergantung perkaranya maksud tergantung perkaranya kalau perkara itu misalnya di suatu kabupaten atau di suatu kota tidak terlalu besar itu akan menimbulkan kegaduhan itu bisa saja polda menariknya atau satuan setempat poldresnya bisa melimpahkan ke polda dengan berbagai alasan nanti pelimpahannya pengadilan yang menyidankan tergantung lokus likti daripada perkara itu baik kalaupun misalnya Pak apakah ada perkara dari daerah ditarik ke polda Jawa Barat terkait kompetensi wilayah yang mengadili karena polda Jawa Barat menangani perkara ke provinsi Jawa Barat artinya seperti itu ya Pak nah apakah untuk penanganan perkara yang satu tempus tempus dan lokusnya ada di beberapa tempat kemudian ditarik ke polda Jawa Barat apakah itu banyak Pak ditangani sepanjang Bapak ada ada beberapa misalnya yang menyangkut wilayah apa namanya antara Jogja dengan Semarang di Klaten Klaten itu dekat sekali dengan Jogja dekat sekali dengan Jawa Tengah bisa itu ditarik ke markas besar satuan lebih tingginya atau antara dua polres yang berdekatan ditarik ke polda bisa tetapi penyelesaian kasus itu kemana tergantung TKP nya diserahkan artinya kekejaksaan mana dari kejaksaan itu tentunya diterahkan ke pengadilan mana pengadilannya adalah sesuai dengan lokus dilikti daripada perkara itu artinya beberapa wilayah kabupaten juga kalau tempus lokusnya di beberapa wilayah kabupaten artinya bisa ditarik ke polda Jawa Barat nah kemudian yang ingin saya tanyakan lagi terkait perkara lakalantas Pak Iji sepengetahuan saksi ketika menangani eh mohon maaf sepengetahuan ahli terkait perkara lakalantas apabila terjadi suatu perkara lakalantas yang pertama kali dilakukan oleh tim dari polisi lakalantas itu apa Pak apakah memfoto lokasi kemudian memfoto korban atau seperti apa Pak mohon izin penjelasannya pertama yang harus dilakukan jiwa manusia itu nomor satu kalau masih ada yang hidup itu harus segera dilarikan ke rumah sakit itu baru nanti diselidiki peristiwanya apakah kecelakaan apakah pembunuhan tapi kalau tertangkap tangan lakanya bertabraan begini ya itu baru nanti dicari tabraan ini disengaja untuk bunuh atau tidak sengaja atau tidak sengaja karena lalainya itu nanti baik terima kasih kemudian ada satu lagi Pak terkait terkait penetapan DPO ya Pak ya di penyidik Pak sesuai SOP atau proceduralnya yang ingin saya ketahui untuk penetapan DPO itu apakah ada kriteria tertentu atau DPO itu persyaratannya apa saja untuk bahwa penyidik itu menetapkan DPO atau menetapkan DPB gitu kan apa ada persyaratan khusus yang ahli ketahui terkait hal itu pertama orang itu sulit dicari gitu ya karena misalnya yang seringan-ringannya saya tidak langsung kasus ini ya bukan pembunuhan di Jawa Barat kan dipanggil dulu begitu dipanggil sekian kali tidak ada didatangi dijemput dijemput pun orangnya hilang baru di DPO kan DPO pun formulirnya sudah jelas nama alias tempat tanggal lahir kemudian kalau di Indonesia agama dicantumkan nama orang tua pekerjaan ciri-ciri fisik misalnya mata sipit seperti saya gitu ditulis juga gitu kan kemudian kebiasaan dia misalnya apa terus alamatnya gimana rumus sidik jari dan foto itu DPO yang lengkap nanti disebarkan ke seluruh Indonesia kalau dia dicurigai akan keluar negeri dikirim ke Interpol nah yang ingin saya tanyakan kebanyakan berkas dari teman-teman penyidik banyak DPO itu yang tidak ada foto nah itu nah apakah makanya tadi saya kembali bertanya kepada Ahli sepanjang ini apakah ada SOP-nya untuk menentukan DPO itu harus berikut dengan sidik jari dan foto apakah ada yang aturannya dipot aturannya itu harus selengkap mungkin tapi jangan sampai karena kekurangan kelengkapan DPO-nya tidak ada misalnya alamatnya jelas kan untuk cari fotonya kan gampang jaman sekarang dibuka di internet tidak ada di internet dia kan pernah sekolah apa tidak di sekolahnya kemudian dia ditangi ke rumahnya ada fotonya enggak sama Pak Lura atau Pak Kades kalau tidak juga dia pernah minta sim apa tidak disitu kan ada rumus sidik jari ada apa tapi yang namanya polisi ya sama saja lah saya kira semua instansi karena capek apa-apa ya ambil gampangnya pokoknya DPO nah itu sebenarnya tidak boleh tapi tidak ada yang mereka yang sempurna itu tidak boleh sebenarnya harusnya selengkap-lengkapnya ya Pak ya nah terkait DPO ini Pak ada satu pertanyaan saya lagi harusnya tidak harus mutlak oh tidak harus mutlak tetapi diupayakan untuk selengkap mungkin selengkap mungkin yaitu kenapa harus selengkap mungkin supaya tidak terjadi saya boleh kalau contohkan tidak terjadi seperti di Jawa Barat tidak terjadinya apanya sebenarnya kalau DPO-nya lengkap tinggal cocokkan namamu siapa cocok tidak fotomu cocok tidak alamatnya cocok tidak sidik jari cocok tidak ya saya tidak menyebut ini karena ini kan sudah di putusan peradilan terlepas dari apapun itu sudah putusan supaya tidak terulang lagi iya artinya kan boleh selengkap mungkin tetapi memang kan Pak penyidik kadang-kadang kesulitan yaitu terkait orang DPO-nya tidak ada dia tidak memasang foto dan sidik jari mungkin itu kemudian yang terakhir Pak terkait DPO ini lagi apakah di kepolisian ada SOP-nya ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai DPO kemudian serta-merta itu dinyatakan tidak ada atau dihapus sementara misalnya DPO ini masih terkait perkara yang lain apakah ada SOP-nya di kepolisian khususnya terkait DPO ini pencabutan atau penghapusan DPO kalau itu masih level polri itu tentunya tidak bisa diputus soal satu orang harus diadakan gelar dulu apa iya atau tidak nama DPO itu dari siapa sampai masuk dan sebagainya itu masih di dalam level polri internal polri tetapi kalau ini sudah sampai keputusan pengadilan ya tidak bisa karena keputusan pengadilan itu kuat sekali artinya kan kalau terkait masih terkait dengan masih perkara lain tentunya tidak serta-merta kepolisian pihak kepolisian itu menghapus DPO dengan begini saja tidak boleh nanti kan jaksanya tersinggung yang membuat hakimnya tersinggung berat juga saya tidak menuju jawab iya Bapak terima kasih ini mungkin pengen saya izin Bapak melanjutkan mohon izin saya bertanya ini untuk mencari kebenaran Pak bukan kebenaran iya saya ingin bertanya terkait tadi Bapak penjelasan tentang scientific crime investigation Pak jadi saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan autopsi dan hasil visum etrepertum apakah menurut Bapak autopsi dan visum etrepertum itu merupakan suatu bentuk scientific crime investigation itu yang pertama dan yang kedua apakah sepengalaman Bapak sebagai penyelidik dan penyidik hasil visum etrepertum itu bisa dikaitkan kepada penyebab kematian seseorang apabila mungkin dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya seperti itu oke dua pertanyaan apakah visum etrepertum itu termasuk scientific iya karena itu dibuat dengan ilmu pengetahuan persoalannya apakah visum etrepertum itu bersesuaian atau tidak dengan alat bukti yang lain kalau dia tidak bersesuaian dia tidak bisa berdiri sendiri nah tadi saya tanyakan apakah kemudian sepengalaman Bapak hasil visum etrepertum itu sering digunakan penyidik untuk menentukan suatu tindak pidana ataupun penyebab kematian seseorang dua pertanyaannya dari yang belakang dulu apakah penyebab kematian tergantung bunyi visum itu kalau bunyi visum itu sudah langsung dia menyebut kematian disebabkan karena paru-parunya terendam air yang berarti penyidik tidak boleh lagi dia membuat tafsiran lain tapi kalau misalnya penyebab kematiannya adalah karena trauma benda tumpul nah itu kan masih ada banyak cabangnya apakah benda tumpul itu kepalanya atau kakinya yang mendatangi benda tumpulnya diam atau badannya yang diam tapi benda tumpul yang datang berarti ada suatu kekuatan yang melakukan benda tumpul itu berarti kemudian hasil visum itu dikaitkan dengan keterangan atau alat bukti lainnya ya pak iya kemudian oh baik pak nah kemudian menyangkut hal tadi bagaimana kemudian ketika dalam suatu penyidikan penyidik menilai bahwa alat bukti yang disajikan itu sudah cukup dan apakah kemudian ketika itu terjadi bahwa bukti penyidikan sudah cukup apakah masih diperlu dicari alat bukti lainnya sesuai dengan scientific crime investigation tadi penyidik tidak boleh mengatakan alat bukti sudah cukup yang bisa menentukan sudah cukup dan itu sudah memenuhi untuk pembuktian di pengadilan adalah jaksa penuntur umum tidak bisa penyidik maka jaksa penuntur umum bisa mengembalikan berkas itu untuk dilekapi tidak bisa tidak bisa tidak akan diterima kalau penyidik membuat tafsiran sendiri nah kemudian tadi terkait dengan visum apakah visum itu biasanya dimintakan oleh polri kepada dokter atau bagaimana Pak secara otomatis visum itu apalagi visum luar dalam itu dimintakan menurut pemacara kita oleh penyidik jadi tidak bisa semua orang buat visum itu tidak bisa apakah visum itu penyidik dilengkapi biasanya dilengkapi dengan jadi kan untuk menerangkan hasil visum kan kita kita penuntur umum tidak bisa mereka atau tidak bisa membaca hasil visum sendiri ya Pak apakah biasanya dari ahli ya ahli selama ini gitu apakah visum itu selalu di diimbangi dengan keterangan dokter yang melakukan visum atau yang melakukan pemeriksaan disitu jadi bisa saja visum itu kan keluar mungkin minim sekali ya penyidik tidak semua berlatar belakang kesehatan tidak semua memaklumi itu tidak salah dia panggil yang anda maksud dengan trauma benda tumpul itu apa dibuat berita acara sendiri sehingga dia nanti menjadi keterangan ahli jadi sudah dua alat yang kita dapat mungkin cukup terima kasih Bapak atas kekelangannya yang mulia yang mulia yang mulia kami pampang tolong kacamata hitam diganti dengan yang putih ini bisa silau apanya yang silau lampunya silau kami juga dari tadi tidak silau maksudnya kalau pakai kacamata hitam kita tidak tahu apakah tidur atau tidak gitu loh penyimak atau tidak begitu juga dengan pengunjung sidang yang pakai kacamata hitam tolong dibuka nah ya kenapa oh bulu koma boleh kalau bulu koma apa kan ini bulu koma juga saya ngantuk aja kalau keterangan supaya gak ngantuk saya pakai kacamata hitam kita ngantuk semua kacamata hitam semua disini kan silahkan lanjutkan lama gak bertanya jadi saya ngantuk saudara ahli saya minta diterangkan arti P21 itu apa ya kalau istilah polisi itu P21 itu sebenarnya format ya surat itu kan masing-masing instansi kan punya nama dari instansi beliau ini kalau dulu dia ngembalikan berkas itu kan ada blanco blanco format surat itu namanya P19 P21 itu adalah sesuatu yang dinantikan oleh penyidik kadang-kadang penyidiknya berdoa pakai kemenyan doa-doanya mudah-mudahan P21 artinya pekerjaan penyidik itu sudah benar perkara itu di take over oleh beliau-beliau ini di take over berkas di take over barang bukti termasuk di take over tersangkanya itu surat yang dinantikan sama dengan surat pacar dari jarak jauh nah biar gak tegang artinya disini sudah nampak jelas ketika sebuah perkara tindak pidana pembunuhan atau pemerkosaan ketika belum P21 berarti dinyatakan belum lengkap ya dan jaksalah yang memberi petunjuk apakah ini termasuk perkara pembunuhan pemerkosaan atau lalu lintas atau digabungkan tanggung jawab siapakah ketika perkara sudah di P21 dan sudah dilimpah ke kejaksaan kejaksaan tinggi tanggung jawab hukumnya jelas kepada penuntut umum tanggung jawab moralnya tetap berada di polri tidak bisa polrinya melepas seperti sekarang kan polri selalu diminta jadi ada dua tanggung jawab kita secara moral bertanggung jawab secara hukum sudah di tangan beliau kalau misalnya sampai di tangan beliau ini pikir-pikir waduh terlanjur menerima ternyata gak beres juga dia kan masih punya yang namanya penghentian penuntutan jika terjadi hal seperti ini dimana para saksi mencabut semua laporan keterangan di pengadilan kemudian pengakuan-pengakuan kemudian dampak juga kekurangan kelemahan dari jaksa penuntut umum yang tidak menghadirkan taksi utama dan dengan modal sumpah di tingkat kepolisian saja koreksi apa yang dapat dilakukan oleh baik jaksa penuntut umum atau kepolisian saya serahkan kepada yang mulia majelis mungkin sudah jadi catatan itu apakah gelar kembali pertemuan antara jaksa dan polda jawab untuk mengkoreksi kembali kemungkinan di dalam jawaban ataupun secara yuridis perkara yang sudah dilimpahkan yang sudah P21 sudah menjadi tanggung jawab itu yang saya tanyakan apakah P21 dikembalikan lagi jadi P19 tidak mungkin maksud kami sudah putusan ini ini kan namanya koordinasi kalau koordinasi mungkin setelah dirimpahkan disini kan berkas itu kan balik lagi ke kori bukan maksud saya setelah putusan setelah putusan makam agung ini kan PK ini upaya hukum luar biasa karena tadi segala ahli mengatakan P21 itu seperti surat cinta satu kebahagiaan yang luar biasa ternyata segala bukti yang terpenuhi sudah tanggung jawab jaksa jaksa yang bertanggung jawab jaksa yang mengemas lagi di tingkat penuntutan pembuatan dakwaan maupun penuntutan adakah koreksi mungkin ya kalau saya lihat ya kemarin ini jaksa tetap menolak bukti nokom sekitar gak ada sedikit pun menyadari bahwa ada kekurangan kira-kira seperti itu saya saya tidak akan menilai itu ya nanti kalau saya menilai sudah level nokom baik pertanyaan terakhir karena ini menyangkut perubahan tindak pidana dari kejahatan lalu lintas di tingkat polsek dan dirubah menjadi pasal 38 dan 340 apakah ke depan perlu dikenjau kembali tentang penanganan perkara lalu lintas mungkin dikembalikan ke perhubungan atau tetap dilakukan polisi kenapa karena kalau susah kita mengkoreksi kalau misalnya polisi dengan mudah lalu lintas pindah ke sana siapa siapa kalau misalnya kembali ke depan pertanyaan hubungan tiba-tiba terjadi kejanggalan mungkin masih bisa disidik oleh polisi untuk tengah pidadanya kira-kira saran daripada ahli tentang hal ini saya kira ini tidak berpindah dari lalu lintas menjadi pembunuhan karena lalu lintas itu di polres Cirebon tidak pernah polres Cirebon merubah menjadi pembunuhan dan tidak pernah melimpahkan perkara lalu lintas ke polres kota apakah tapi kalau di luar pengetahuan saya misalnya ada pelimpahan saya tidak tahu betar tapi tidak menohok ke situlah hari itu ada LP ya waktu lalu lintas ada kan nah itu yang disembunyikan LP lalu lintas maaf yang mulia saya langsung berderot beda ya dua LP dengan pelimpahan beda ada dua LP ya beda kalau pelimpahan itu artinya polres kabupaten membuat surat melimpahkan berkas kecelakaan lalu lintas kepada polres kota itu pelimpahan tapi kalau dua LP inilah ini yang di kabupaten berarti masih ya dia nah disini juga ada di polres kota pengalaman saudara saksi alih kan waktu jaman 2009-2010 itu kan ada wacana untuk menarik kembali penanganan kecelakaan lalu lintas itu di Departemen kalau sudah berbicara masalah politik hukum saya kira tidak sampai sini kita serahkan saja pada rakyat Indonesia melalui DPR izin majelis saudara ahli saya bicara ini nanti mana yang benar barangkali saudara ahli bisa ini dalam persidangan 2016 anggota polres kabupaten atau anggota polres sumber diperlihatkan sket kecelakaan lalu lintas saat itu jawabannya sket itu bukan anggota polres sumber yang membuat karena sket itu adanya di berkas pembunuhan dan pemerkosaan terhadap hal tersebut apa menurut pendapat saudara ahli oke saya tidak langsung menuruti kepada kasus Cirebon playover kalau ada berkas yang diduga dan itu diakui bukan dari suatu polres masuk ke berkas polres lain dan dia nyatakan itu bukan berarti itu ada penyelundupan berkas berarti tegasnya polres kabupaten sebetulnya memiliki sket kecelakaan itu sendiri dan bukan sket yang tertuang disini karena diakui di 2016 sket itu bukan yang dia buat begitu kah saudara ahli jangan ke kasusnya ya mungkin yang mulia sudah dengar barusan mau ngomong itu bapak sudah ini sendiri jadi gak jadi disampaikan cukup yang mulia dari kuasa pemohon sudah cukup dari termohon juga sudah cukup ya terima kasih untuk keterangannya sore hari ini terima kasih yang mulia atas kesempatannya izin saudara ahli Pak ini salam hormat dari saya karena beliau ini salah satu orang yang saya kagumi salah satu ahli koleksi pertama di Indonesia tapi berkaitan dengan kasus ini saya mungkin ingin menanyakan beberapa hal dan mungkin mohon izin juga nanti untuk dibatasi sesuai dengan koridor keahlian yang bapak miliki yang pertama ketika bapak tadi menyatakan bahwa bukti saintifik tidak memadai dalam penanganan perkara ini seperti itu kemudian bahwa pihak pemohon juga menyatakan bahwa ini ada apa namanya kejadian kecelakaan lalu lintas jadi saya ingin menanyakan bagaimana pendapat ahli dalam hal ini ketika ada mungkin dari sedikit bukti saintifik tapi ada itu ada bukti saintifik visum yang dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi sehingga memang pada awalnya ini kecelakaan lalu lintas tetapi karena adanya bukti visum tersebut dan dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi pada saat ada di lokasi kejadian kemudian merubah semua kejadian ini menjadi kejadian pembunuhan tetapi saya ingin batasi kita tidak berbicara siapa tetapi peristiwanya saya izin menganggapi majelis pertama saya juga mengaturkan terima kasih kepada tim jasa peratum senang bisa bertemu bapak dan ibu sekalian semoga saya juga bisa belajar banyak dari bapak ibu lewat persidangan ini pertanyaan saudara jaksa penuntut umum terus terang mengingatkan saya pada sebuah diskusi dalam sebuah forum media yang disitu dihadiri oleh saya dan antara lain salah satunya yang saya hormati adalah Bapak Kadif Humas Mabes Polri Bapak Kadif Humas Mabes Polri dengan segala hormat saya saya menghormati Pak Kadif Humas juga tentu saja menghormati Mabes Polri saya ingat beliau menggunakan kosa kata pembunuhan sebagai sebuah simpulan tentang peristiwa Cirebon 2016 pembunuhan saya harus tandaskan betul majelis sekiranya ini merupakan memang merupakan pembunuhan tentu saya berharap otoritas penegakan hukum bisa menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya sekiranya memang terjadi pembunuhan dan perkosaan masal terhadap perubahan namun saya sampaikan pada saat itu majelis dan sekarang saya sampaikan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati sepanjang berkas yang bisa saya baca saya tidak menemukan kata pembunuhan terkait dengan simpulan kematian kedua perubahan tentang isi visum erepertum rinciannya itu bukan berada di khazanah psikologi forensik karena itu saya hanya berfokus pada istilah kematian tidak wajar yang saya baca majelis di dalam berkas istilah yang digunakan oleh dokter adalah kematian tidak wajar saya sampaikan bahwa termasuk dalam kajian psikologi forensik kematian manusia bisa disebabkan oleh empat hal N-A-S-H izin majelis saya saya eja kembali apabila dibutuhkan majelis N-A-S-H ini saya sedang mencoba menyampaikan kepada majelis tentang penyebab kematian manusia N natural artinya seseorang meninggal akibat penyebab alami misalnya sakit keras yang tak kunjung bisa diobati atau usia lansia itu contoh kematian akibat N natural kematian akibat faktor natural ini yang saya pahami sebagai kematian yang wajar tiga selebihnya saya pahami sebagai kematian yang tidak wajar yaitu A-S-H mulai dari A accident A-C-C-I-D-E-N-T kecelakaan itu kematian tidak wajar berikutnya suicide S-U-I-C-I-D-E maaf bunuh diri dan yang ketiga adalah homicide H-O-M-I C-I-D-E kematian akibat perbuatan orang lain saya tidak menggunakan istilah pembunuhan karena belum tentu perbuatan orang lain itu berupa pembunuhan tetapi homicide adalah kematian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain saya ulangi majulis N atau natural itu yang saya pahami sebagai kematian yang wajar sementara accident suicide dan homicide inilah yang saya pahami sebagai kematian tidak wajar saya sampaikan dihadapan yang saya hormati Pak Kadir Pumas dan sekarang saya sampaikan kepada sodara jasa penuntut umum sepanjang yang bisa saya baca di dalam berkas adalah kematian tidak wajar namun kematian tidak wajar itu apakah serta merta bisa disimpulkan sebagai pembunuhan belum tentu majenis karena sekali lagi yang saya pahami ada tiga jenis kematian tidak wajar yaitu kematian akibat kecer kematian akibat maaf bunuh diri dan kematian akibat orang lain sampai disitu saya simpulkan dalam bentuk pertanyaan majelis bahwa kasus atau peristiwa Cirebon 2016 ini pembunuhan atau bukan pembunuhan sampai disitu jadi saya tidak berpretensi mengatakan bahwa peristiwa 2016 adalah kecelakaan sebagaimana saya juga tidak menyimpulkan bahwa ini merupakan bunuh diri pun saya tidak pernah menyimpulkan bahwa ini merupakan pembunuhan saya bertanya kematian tidak wajar itu apakah merupakan pembunuhan bukan pembunuhan apakah akibat perbuatan orang lain apakah bunuh diri atau apakah akibat kecelakaan demikian sudah mudah-mudahan bisa dipahami mungkin melanjutkan sedikit tadi sudah disampaikan seperti itu penyebabnya kematian tidak wajar ada tiga saya ingin menanyakan lebih lanjut bagaimana terkait tiga penyebab kematian ini yang penyebab kematian tidak wajar apabila kemudian dikaitkan dengan adanya saksi yang menemukan kondisi atau apa ya pertama kali menemukan bahwa keadaan itu bukanlah dalam artian secara secara umum bukan merupakan bentuk kecelakaan seperti itu baik majelis urut-urutan berpikir saya majelis adalah saya mencoba konsekuen dengan apa yang saya sampaikan sejak awal bersidangan ini saya akan mengandalkan pada bukti saintifik dari disiplin ilmu apapun entah itu psikologi entah itu kedokteran apapun disiplin ilmu yang bisa memberikan kontribusi saintifiknya bagi penggapan sebuah kasus saya tidak memiliki kompetensi kompetensi yang saya maksud bukan kewenangan tapi kecakapan untuk menilai hasil pemeriksaan dokter oleh karena itu saya tetap hanya pada sebuah pertanyaan apakah ini kematian tidak wajar bisa dianggap sebagai keakibat kecelakaan atau kebunuh diri atau keakibat perbuatan orang lain untuk langkah berikutnya adalah saya mencoba mencermati keterangan para saksi mudah-mudahan majelis tetap ingat bahwa posisi saya pada dasarnya adalah skeptis terhadap yang namanya keterangan begitu majelis nah dari satu keterangan ke keterangan lain apalagi tambah adanya penangkapan terhadap Pegi Setiawan dan kemudian juga pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Liga Akbar dan Dede tambah lagi testimoni dari anak Sakatatal dan ini catatan yang menurut saya landmark bahwa Kapolri sekali lagi sudah menyampaikan menurut saya sebuah testimoni bahwa sekali lagi satu kritik bahwa kerja Koda Jabar pada tahun 2016 dalam mengungkap kasus Sirbon tidak memadai secara saintifik ini yang menjadi dasar bagi saya dengan segala hormat sanksi terhadap kualitas keterangan para saksi yang ada di dalam bekas tersebut ini pandangan umum saya ketika saya skeptis terhadap kualitas keterangan para saksi plus pencabutan dan seluruh yang tadi saya sampaikan sayang beribu sayang pada saat yang sama di bekas yang sama saya tidak menemukan adanya bukti bukti saintifik yang mendukung saya dari perspektif psikologis untuk sampai pada sebuah simpulan mutlak tentang apakah ini bunuh diri ataukah kecelakaan ataukah akibat perbuatan orang lain inilah sekali lagi yang saya katakan majelis ringkasnya sebuah proses penegakan hukum pengukapan kasus yang terindikasi paling tidak demikian terlalu mengandalkan pada keterangan dan menomor sekiankan bukti saintifik termasuk yang terpenting menurut saya sesuai dengan keterbatasan yang saya punya saya mencari bukan mencari saya berharap dengan segala hormat otoritas penegakan hukum bahkan mungkin majelis yang mulia bisa menghadirkan ekstraksi data atau bukti komunikasi elektronik pihak gawai yang dilakukan oleh para tersangka maupun kedua korban pada malam peristiwa meninggalnya almarhumah Fina dan almarhum Aiki kalau kalau bukti komunikasi rinci itu ada siapa dengan siapa tentang apa pada jam menit detik keberapa itu tersedia mudah-mudahan kontribusi psikologi forensik akan lebih signifikan terus lepas siapapun ahli yang dihadirkan di ruang yang mulia ini baik terima kasih saya lanjutkan yang terhormat ahli saya cukup menyimak atas keterangan dan pendapat ahli yang menurut saya memang perlu dibuka hati dan pikiran bersama-sama untuk penegakan hukum yang lebih baik sehingga izinkan saya perkenankan saya untuk mengetahui supaya teman-teman atau saya bisa menjadi psikologi forensik saya harus bersekolah dimana kemudian sertifikasi apa yang harus saya miliki izin boleh saya tanyakan baik izin majulis saya perlu maju atau duduk saya maju selamat menikmati baik terima kasih atas penjelasan tersebut berarti secara internasional harus menempuh jenjang S2 seperti itu ahli baik terima kasih izinkan saya yang awam terhadap ilmu psikologi forensik ini untuk saudara jelaskan dimana batasan psikologi forensik dengan psikologi karena selama ini yang saya pahami adalah ilmu psikologi izin baik ini pertanyaan yang menurut saya semestinya diajukan paling awal karena belum diajukan terima kasih bahkan sejujurnya saya katakan saya menaruh rasa hormat karena sepatutnya pertanyaan ini diajukan oleh rasa hukum pihak yang mendatangkan saya tapi terima kasih baik saya mulai dari pemaknaan psikologi terlebih dahulu majelis sudah barang tentu banyak ilmuwan banyak pula definisi yang mereka telurkan terkait dengan apa itu psikologi dan apa itu psikologi forensik tetapi saya menganut saya mengacu pada definisi bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses total manusia memang memang dalam penelitian psikologi juga ada mazhab tertentu yang menggunakan binatang belajar tentang perilaku dan proses mental kera belajar tentang perilaku dan proses mental burung belajar tentang tingkah laku dan proses mental anjing tikus kucing dan segala macam tapi simpulan yang mereka peroleh digunakan untuk memahami perilaku dan proses mental manusia ini mengundang perdebatan etis kenapa yang diterapkan untuk manusia tapi yang jelas sekali lagi yang dipelajari adalah manusia dimensi apa yang dipelajari psikologi pada dimensi perilaku dan proses mentalnya psikologi apakah cukup dipahami sebelum saya lanjut cukup untuk dilanjutkan tadi psikologi forensik oh iya siap baik psikologi forensik sekali lagi banyak ilmuwan banyak definisi saya memahami psikologi forensik sebagai psikologi diranah hukum ini yang saya sampaikan setiap kali saya mengisi materi psikologi persidangan di pusdiklat makam agung psikologi forensik diterjemahkan secara bebas adalah psikologi hukum maknanya adalah psikologi forensik mempelajari tentang pingkah laku dan proses mental manusia diranah hukum siapa gerangan manusia itu kalau dalam konteks pidana maka manusia yang dikaji perilaku dan proses mentalnya dipidana adalah pelaku korban saksi dan personil penegakan hukum itu sendiri baik itu polisi baik itu jaksa baik itu yang mulia hakim baik itu advokat nah psikologi forensik alias psikologi hukum ini tidak berada pada posisi setara antara psikologi dan hukum tidak berada pada posisi setara saya dengan segala rendah hati memposisikan psikologi forensik sebagai psikologi yang menghamba ke hukum psikologi yang mendukung kerja hukum psikologi yang menjadi supporting unit yang menjadi backup system bagi hukum jadi betul-betul seperti posisi hidup saya ini saya berada pada posisi lebih rendah daripada hukum kenapa? karena posisi psikologi dalam psikologi forensik adalah menjadi backup system mendukung membantu dalam kurung menghamba hukum semoga kita dipahami baik terima kasih sebelum saya masuk ke pokok pikirannya izinkan saya juga bertanya karena berkas perkara ini yang diajukan PK ini berasal dari beban pembuktian yang sebelumnya memang dibebankan kepada penyidik jaksa disitu secara psikologi memang jaksa berdasarkan alat bukti yang ada walaupun tidak secara saintifik sebagaimana yang berlaku adalah pasal 184 berhasil membuktikan ataupun telah terbukti baik di putusan pertama kemudian bandi dan kasasi telah terbukti secara demikian dan mungkin tadi sudah disampaikan ahli telah membaca saya ingin bertanya ini terkait dengan psikologi forensik karena tadi mempelajari mental dan manusia bahwa di Indonesia ini memang yang berlaku adalah asas peradugan tak bersalah atau presumption of nonsense tapi secara psikologi apakah bisa dijelaskan bahwa kami juga memiliki psikologi presumption of guilty walaupun itu sebenarnya di dalam undang-undang tidak disebutkan tetapi secara psikologi forensik kami memang sebagaimana masyarakat mempercayakan hukum kepada negara kami wajib menjalankan hal tersebut untuk bisa saudara sampaikan secara psikologi forensik sebelum saya memberikan jawaban majelis saya mohon izin pengertian dan pemakluman dari majelis bahwa hal berikut ini yang akan saya sampaikan adalah persis dengan yang saya sampaikan di pusdiklat makam aku dalam pendidikan cakib begini majelis tetap dengan menjunjung rasa hormat terhadap hukum dan ototitas penegakan hukum termasuk ototitas makam aku saya mengajak peserta pendidikan untuk berdiskusi tentang seberapa jauh sesungguhnya psikologi teryakinkan oleh asumsi bahwa personil penegakan hukum termasuk hakim masuk ke dalam ruang sidang dengan 100% asumsi praduga tak bersalah demikian ya majelis lagi tetap dengan minyuk rasa hormat saya dengan latar kenilmuan yang saya punya jelas punya keterbatasan tidak sungguh-sungguh teryakinkan oleh asumsi itu mengapa karena yang saya pahami majelis tolong saya dikoreksi raya saya keliru ketika majelis masuk ke ruang sidang atau ketika persidangan ini mulai berlangsung berkas pertama yang dibuka adalah berkas dari satu pihak yaitu berkas yang disodorkan oleh jaksa penuntut umum kebal ada bukti saintifik ada keterangan dan selanjutnya lengkap panjang beratus-ratus keberadaan berkas dari satu pihak itu saja potensial menggeser posisi persidangan ini dari bandul di tengah yaitu asumsi pradugata bersalah menjadi asumsi bersalah karena sejak 0 km persidangan ini berlangsung maksud saya persidangan bukan hanya ini majelis tapi cara umum ketika persidangan itu berlangsung sejak awal sejak 0 km proses framing proses terbentuknya pemikiran di dalam ruang sidang ini adalah pemikiran sebagaimana dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum itu artinya alih-alih berada pada posisi netral asumsi praduga tak bersalah secara manusia dari sudut pandang sekolongi forensik saya lebih teryakinkan bahwa bandul itu bergerak berada di satu sisi yaitu sisi jaksa penuntut umum dengan dengan demikian bisa kita bayangkan bukan bisa kita bayangkan saya membayangkan betapa beratnya beban pihak diseberang jaksa penuntut umum karena mereka mendapat kesempatan belakangan untuk menyodorkan berkas sehingga upaya bagi mereka untuk melakukan deframing jaksa sudah melakukan framing penasihat hukum harus melakukan deframing itu susahnya luar biasa menurut saya karena sekali lagi berkas yang mereka sodorkan baru belakangan muncul sementara hakim maaf sementara ruang sidang ini bandulnya sudah tidak lagi berada di titik nol tidak lagi berada pada titik netral tidak lagi berada pada asumsi praduga tak bersalah tapi dengan framing dari jaksa penuntut umum sudah berada di kutub asumsi praduga bersalah barangkali dengan segala kendaraan hati majelis apa yang saya sampaikan ini terdengar tidak begitu menyenangkan oleh karena itu saya tetap meminta maaf sekiranya perspektif saya ini dipandang merendahkan atau dipandang berlebihan tapi sejujurnya itulah salah satu poin diskusi yang saya sampaikan ketika saya menyampaikan materi tentang psikologi persidangan di Gusti Pak Pak Tama baik terima kasih kemudian atas hal tersebut saya akan masuk ke pokok perkara dalam dalam psikologi forensik ilmu keilmuan psikologi forensik untuk mengeluarkan output yang secara hukum ataupun secara ilmu psikologi forensik dapat dikatakan valid instrumen-instrumen apa saja yang harus dibiliki berkaca dalam kasus ini karena dari tadi kita hanya mengambil sepotong 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 nah maksud saya secara valid seorang psikologi forensik ketika memberikan ketahuan yang valid dia itu membutuhkan apa misalnya kami sajikan berkas perkara alat-alat bukti atau apa hal tersebut sehingga itu bisa dikatakan valid dan metodologi apa yang bisa digunakan seorang psikologi forensik sehingga itu dapat dikatakan sebuah produk yang valid dan legit itu pertanyaan saya baik sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan saya berada pada posisi skeptis pada keterangan oleh karena itu saya sangat mengandalkan pada bukti-bukti lainnya terutama bukti-bukti yang telah teruji secara saintifik kalau bukti-bukti saintifik itu tersedia secara memadai barulah kemungkinan posisi saya penilaian saya terhadap keterangan akan bergeser tapi selama bukti-bukti saintifik itu tidak memadai maka saya harus konsekuen dengan hazanah pemikiran yang saya punya bahwa saya skeptis bahwa proses penegakan hukum pengungkapan fakta proses bersidangan akan berlangsung secara adil sekiranya proses itu sekali lagi terlalu mengandalkan pada keterangan kalau baik gimana masih ada lanjutan nambah sedikit oh ya baik karena sodara jasa bertanya bukti-bukti apa yang konkretnya dibutuhkan kalau saya tadi itu majelis terkait sperma sebetulnya saya ingin mendapatkan profil dengan segala hormat apakah profil korban akan mengarah kepada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful sodara jasa coba disimak dulu simak dulu simak dulu simak dulu pertama terkait dengan sperma saya tidak membutuhkan spermanya karena itu urusan kedokteran forensik tapi saya sesungguhnya membutuhkan profil profil kedua korban sekiranya tersedia akan mengarahkan kita pada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful ataukah aktivitas seksual yang konsensual satu yang dua sama untuk membaca perilaku dan proses mental saya membutuhkan adanya bukti rinci komunikasi elektronik atau bukti ekstraksi data serinci-rincinya tentang siapa dengan siapa berkaitan tentang apa jam menit detik berapa untuk apa begini majelis tadi saya belum sempat elaborasi kenapa saya sangat membutuhkan bukti ini majelis yang saya pahami kasus Cirebon 2016 itu disebut sebagai kasus pembunuhan berencana kalau itu merupakan pembunuhan berencana saya yakin betul apalagi karena dilakukan secara berkelompok saya yakin betul di gawai para tersangka semestinya tersedia pesan-pesan satu sama lain yang mereka pertukarkan terkait dengan rencana perkosaan atau rencana pembunuhan tersebut sehingga ketika gawai para tersangka dibuka akan bisa ditemukan sesungguhnya ada atau tidak komunikasi antar tersangka yang mengindikasikan inilah segerombolan manusia yang merencanakan pembunuhan ada atau tidak itu akan terbaca dari komunikasi mereka apalagi pada jam-jam menjelang waktu yang disebut-sebut sebagai peristiwa pembunuhan itu berlangsung bukti komunikasi elektronik serupa dengan serinci-ringinya juga saya butuhkan datang dari gawai kedua korban untuk apa untuk menangkap indikasi apakah pada malam itu mereka merasakan ketakutan kecemasan kepanikan mencari bantuan mencari pertolongan dan seterusnya dan seterusnya yang mengindikasikan bahwa mereka memang menjadi target penganiayaan pembunuhan dan perkosaan itu adakah pihak-pihak yang mereka coba hubungi untuk mencari pertolongan itu nah ini majelis sekiranya bukti komunikasi elektronik dua pihak tersebut yaitu para tersangka dan kedua korban diungkap atau dibawa ke ruang yang mulia ini mudah-mudahan arah kita untuk menarik simpulan tentang peristua Cirbon 2016 akan lebih terukur akan lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang semata mengandalkan para keterangan demikian baik terima kasih saya juga akan melanjutkan lagi pertanyaan saya tadi juga dijelaskan terkait dengan tiga keterangan palsu yang diberikan kalau saya sependek sepengetahuan yang saya terima tadi itu voluntary false convention course dan internalized dan saudara ahli tadi menyampaikan dari pandangan bahwa ini karena penyiksaan karena ini sehingga keterangan palsu bisa diberikan sekarang saya akan bertanya seperti ini apakah atas keterangan sakatatal yang sebelumnya telah terbukti di dalam persidangan di PNPT ya PT maupun Mahkamah Agung karena adanya pihak-pihak lain berdasarkan teori saudara tadi dia bisa merubah keterangannya yang awalnya dia menyatakan memang ikut dalam atau bersama-sama yang terbukti ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sekalipun gradasinya memang sudah ditentukan sebagaimana putusan itu bisa berubah menggunakan teori saudara tadi karena adanya tekanan-tekanan atau bisikan-bisikan dari luar seperti itu yang mulia izin yang mulia ini tempat yang mulia tidak perlu seperti itu yang mulia sebentar yang mulia saya mengingatkan kepada yang mulia ini sudah katanya kemarin sepanjang merespon saudara jasa berumum karena pertanyaannya terkait dengan kemungkinan maka jawaban saya mungkin-mungkin saja ketika kita bicara kemungkinan semua yang berpengetahuan saya yakin bekerja berdasarkan prinsip probabilitas prinsip kemungkinan jadi saat sudah pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya kemungkinan itu ada terima kasih cukup yang mulia cukup ya dari kuasa pemohon cukup dari termohon juga cukup cukup terima kasih untuk ahli sudah memberikan pelajaran sebenarnya untuk kami semua ya penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya menghadirkan berita bernilai sebagai referensi gelar bicara yang tajam ini kan kebohongan dong mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran ROSI Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Milu ikuti semuanya bersama Kompas TV Terima kasih telah menonton!